Keyboard Immortal Season 50, Taoise Nyamuk Mengingat kultivasinya, Solitari Ice tidak akan terbunuh hanya dalam beberapa detik jika dia berhadapan langsung dengannya, bahkan jika dia bukan tandingannya. Jika dia mengaktifkan armor Ice Key-nya, itu akan membutuhkan banyak usaha bagi biarawati Taoise untuk menerobosnya. Sayangnya, sebagian besar perhatiannya terfokus pada menguping percakapan yang terjadi di bawahnya. Dia juga terlalu percaya diri, percaya bahwa indranya sangat tajam sehingga bahkan suara angin yang bertiup melalui rumputan pun tidak dapat lolos dari deteksinya. Dia tidak tahu bahwa musuh yang kuat telah merayap diam-diam padanya, dan dia bahkan tidak diberi kesempatan sedikitpun untuk melawan. Bahkan di hutan, ketika dua binatang buas yang seimbang bertarung, orang yang tertangkap basah akan segera dibunuh. Siapa yang peduli apakah kultivasinya sama dengan biarawati Taoise atau tidak. Di bawah mereka, Kiyuhong Lei mengangkat kepalanya dengan bingung. Eh soliter, apakah sesuatu terjadi? Meskipun solitarias tidak berhasil melakukan perlawanan yang berarti, perjuangannya yang lemah masih menghasilkan sedikit suara. Kiyuhong Lei juga seorang kultifator, dan gangguan mendadak ini tidak luput dari telinganya. Tentu saja, dia juga tidak terlalu memikirkannya, tetapi mengajukan pertanyaan ini dengan santai. Lagi pula, sulit untuk membayangkan bahwa salah satu dari delapan soliter sekte iblis yang mulia dapat dibunuh secara diam-diam. Anehnya, tidak ada jawaban sama sekali. Kiyuhong Lei menoleh ke jendela dengan bingung, dan memanggil lagi. Es soliter. Jendela tiba-tiba terbanting terbuka, dan kilatan kuning aprikot menyembur masuk. Sepasang telapak tangan berkulit putih terbang menuju dadanya dengan kekuatan besar. Kiyuhong Lei tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengangkat telapak tangannya sendiri di depan dirinya untuk menangkis pukulan itu. Keduanya bentrok, dan dia merasa seperti disambar petir. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan auranya segera melemah. Penyerangnya, tentu saja, adalah biarawati Taois. Dia memberikan dengkuran kejutan. Seperti yang diharapkan, santo wanita dari sekte iblis memiliki beberapa keterampilan. Meskipun nadanya penuh pujian, dia tidak menghentikan serangannya, tetapi terus menargetkan vital Kiyuhong Lei. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia berhasil memblokir satu serangan saat lengah. Hampir tidak ada kesempatan baginya untuk lolos dari pukulan berikutnya. Sedikit keputusasaan melintas di mata Kiyuhong Lei ketika dia melihat tangan putih yang ganas itu datang ke arahnya. Kiyuhong Lei internalnya telah dilemparkan ke dalam kekacauan mutlak oleh serangan sebelumnya. Mengingat kultivasinya, dia dapat pulih dalam tiga napas, tetapi lawannya jelas tidak akan memberinya kesempatan. Orang lain tiba-tiba muncul di depannya, dan lengan hangat melilitnya. Kita harus pergi. Zuan menggunakan keterampilan gregalennya pada saat genting dan menyelamatkannya dari situasi yang mematikan. Serangan telapak tangan biarawati daois kehilangan target yang dimaksudkan, dan menabrak pilar di belakang tempat Kiyuhong Lei awalnya berdiri. Tidak ada suara yang menggetarkan bumi. Faktanya, sama sekali tidak ada suara sama sekali, yang mengejutkan, mengingat momentum agresif telapak tangannya. Tampaknya kontradiksi total. Namun, ketika dia menarik kembali telapak tangannya, pilar besar itu langsung runtuh. Itu tidak pecah berkeping-keping, tetapi berubah menjadi bubuk, berserakan di lantai. Baik Zuan dan Kiyuhong Lei menjadi pucat saat melihat ini. Tentunya mereka akan menjadi genangan darah jika mereka terkena pukulan itu. Keduanya akhirnya memiliki kesempatan untuk melihat penyerang mereka. Dia adalah seorang biarawati daois yang mengenakan jubah kuning aprikot, dan memegang pengocok ekor kuda di tangannya. Dia tampak agak biasa, tetapi memancarkan aura genit yang aneh. Zuan tercengang saat melihat pakaiannya. Limochow. Satu. Pakaian dan sikap umumnya terlalu mirip dengan Limochow. Namun, kecantikannya masih agak rendah. Hem, biarawati daois itu tidak menekan serangan itu, dan menatap Zuan dengan heran. Apa itu yang baru saja kamu gunakan? Kenapa cepat sekali? Zuan mendengus. Kenapa aku harus memberitahumu? Mengapa Anda tidak memberitahu saya tentang serangan telapak tangan Anda terlebih dahulu? Petik 2. Biarawati daois itu mencibir. Bocah sialan, kamu mencari kematian. Sebuah telapak tangan terbang ke arah mereka sekaligus. Itu bergerak sangat cepat, dan hampir mencapai mereka dalam sekejap. Zuan berteriak ketakutan. Dia dengan cepat menggunakan sunflower pantasem untuk membelah menjadi tiga salinan yang lepas landas ke arah yang berbeda. Biarawati daois itu menabrak salah satu bayangan, dan matanya melebar lebih jauh karena sok yang lebih besar. Teknik gerakan ini. Zuan tidak berani bertindak sembarangan. Sambil menggendong kiyuhong lei, dia mencoba menerobos ambang pintu. Tentu saja, biarawati daois itu tidak berniat membiarkannya melakukan apa yang dia mau. Dengan jentikan pengocok ekor kudanya, Unteyan, yang panjangnya beberapa kaki, langsung terentang menjadi puluhan kaki panjangnya, menghalangi jalannya ke pintu. Terkejut dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, Zuan langsung mengubah arah. Namun, helayan bulu kuda putih tampak hidup. Mereka meringkuk dan mulai membungkus mereka berdua seperti ular. Dari sudut matanya, Zuan melihat Unteyan sikat yang tersangkut di bangku kayu. Segera, bangku kokoh terbelah menjadi dua, dan terlihat sangat mulus. Seolah-olah itu telah diiris oleh sinar laser. Tidak mungkin dia bisa membiarkan Unteyan itu menyentuhnya. Dia menggunakan sunflower pantasemnya untuk terus-menerus menghindari Unteyan serangan. Namun, helai putih bulu kuda sepertinya tidak pernah berakhir. Mereka terus tumbuh dan meluas, akhirnya berselang-seling ke seluruh ruangan seperti jaring laba-laba. Ruang aman tempat dia bisa bergerak semakin mengecil. Senyum kejam muncul di wajah biarawati tawis itu, seperti kucing yang akhirnya memojokkan tikus. Nak, kamu benar-benar kejutan. Kultifasi Anda agak rata-rata, namun teknik gerakan Anda jauh melampaui banyak pembudidaya peringkat master. Aku semakin tertarik padamu. Kenapa kamu begitu kejam jika kamu tertarik padaku? Keringat mulai mengucur dari pelipisnya. Unteyan putih bulu kuda melesat di seluruh ruangan. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap dalam waktu kurang dari setengah menit. Biarawati taw itu berseri-seri dan berkata, Justru karena saya tertarik pada Anda, saya meluangkan waktu untuk menangkap Anda. Saya suka pria muda dan sehat seperti Anda. Rasa dingin menjalari tulang punggung, Suan. Maaf, aku tidak tertarik pada wanita tua sepertimu. Dia berteriak. Apakah tamu? Biarawati tawis itu meledak dengan marah. Dia menjerit, dan benang kocokannya mulai bergerak lebih agresif. Anda telah berhasil mentrol Moskuito daois untuk 678 poin rage. Daois nyamuk. Suan terkejut ketika dia melihat pemberitahuan untuk poin kemarahan. Dia yakin bahwa dia adalah tipe laba-laba. Sayangnya, harga untuk membuatnya marah sangat besar. Unteyan kekerasan telah memblokir semua jalan keluar. Dia hanya bisa melihat ketika benang-benang itu mendekat padanya. Kiyu Honglei tiba-tiba mengeluarkan lentera, dan cahaya kuning pucat mulai keluar darinya. Unteyan yang masuk tampaknya telah membeku di tempatnya. Meskipun Suan telah mengelak di sekitar ruangan sebelumnya, dia bergerak sangat cepat. Pada kenyataannya, tidak banyak waktu yang benar-benar berlalu. Kiyu Honglei akhirnya menyelesaikan kikacau-nya. Apa? Lentera permaisuri. Daois nyamuk menatap lentera di tangannya, matanya menyala dengan keserakahan. Kiyu Honglei berkeringat deras. Kita harus pergi sekarang. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Suan meluncur di sekitar ruangan dengan dia dipelukannya, merasa agak marah. Saya ingin melarikan diri juga, tapi ruangan ini seperti gua laba-laba berdarah sekarang. Bagaimana kita bisa melarikan diri? Daois nyamuk terkikik. Kultifasimu terlalu rendah, jadi kamu tidak bisa memanfaatkan kekuatan penuh lentera. Saya akan segera pulih. Ketika itu terjadi, lentera ini juga akan menjadi milikku. Dia tidak berharap keberuntungannya begitu baik. Sebelumnya pada hari itu, dia bertemu dengan orang bodoh yang bodoh di luar. Meskipun dia agak bodoh, dia masih muda dan kultifasinya cukup tinggi, yang berarti dia terasa luar biasa. Yang di atap sedikit lebih tua, yang berarti rasanya sedikit lebih buruk, tetapi kultifasinya bahkan lebih tinggi. Rencananya adalah untuk membunuh santo wanita dari sekte iblis, lalu perlahan-lahan menyiksa sutra Phoenix Nirvana dari Zuan. Dia tidak pernah berharap menemukan lentera permaisuri di sini. Meskipun tidak sekuat yang dia ingat, ini mungkin karena kultifasi Kiyu Honglei terlalu rendah. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia menghitung rampasannya untuk hari itu. Saya harus tetap rendah hati selama ini karena reputasi saya, tetapi begitu saya mengolah sutra Phoenix Nirvana dan mendapatkan lentera permaisuri, siapa lagi yang bisa melakukan apapun untuk saya? Bab 492, Apakah Anda semua buta? Jangan takut, aku akan memastikan kamu mati tanpa rasa sakit. Saya paling suka darah pria yang sehat dan kuat, tetapi Anda adalah wanita muda yang cantik, dan bahkan saya tidak bisa menahan diri untuk tidak mencicipinya. Aku harus membuang kulitmu juga. Anda memiliki kulit yang sempurna dan wajah yang cantik, jadi sangat sia-sia mengubah Anda menjadi mayat kering. Hehehe, Taoise nyamuk menjilat bibir merahnya dan terkekeh dengan cara yang menakutkan. Kiyu Honglei adalah santo wanita dari Sekte Iblis, dan telah melihat semua jenis kebrutalan sebelumnya. Namun, wanita di depannya ini terlalu aneh. Jika dia membiarkan biarawati ini membunuhnya, dia akan dikuliti, dan tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Dia bergidik ketakutan. Zuan juga merasakan hawa dingin menjalari dirinya. Ini, hal, bernama Taoise nyamuk dan bukan Taoise Wen. Satu, Apakah dia semacam monster nyamuk? Nyamuk minum darah? Bukankah nyamuk sebesar ini dengan mudah menyedot kita sampai kering? Efek dari lentera Kiyu Honglei semakin lama semakin lemah, dan biarawati Taoise mulai bering sut ke arah mereka. Mereka berdua ngeri. Di hadapan kekuatan absolut seperti itu, mereka, untuk saat ini, kehabisan ide. Tatapan Zuan menyapu lampu minyak di meja samping. Dia mengambilnya dan menuangkan minyak ke benang itu, lalu melemparkan lentera ke benang itu. Dengan ledakan keras, benang-benang itu terbakar, lidah-lidah api menembak dengan cepat di sepanjang benang. Taoise nyamuk menjerit ketakutan dan dengan panik menarik kembali kocokan ekor kudanya. Dalam keadaan normal, bahkan api pembudidaya elemen api tidak bisa mencapai kocokannya yang gesit. Sayangnya, dia masih di bawah pengaruh cahaya kuning pucat, dan gerakannya lamban, itulah sebabnya terbakar sangat parah. Zuan menggunakan kesempatan ini untuk mendobrak pintu di sampingnya. Apa yang terjadi? Aktifitas itu akhirnya membuat anggota solitary aid lainnya khawatir, dan mereka bergegas mendekat, tertarik oleh kebisingan itu. Kemarahan melanda mereka ketika mereka melihat Kiyuhonglei berbaring di pelukan Zuan, tidak memberikan perlawanan. Bocah sialan, menurutmu kemana kamu akan pergi? Lepaskan santo wanita kita sekaligus. Anda telah berhasil mengendalikan delapan soliter untuk 555. 555. 555. Melihat mereka bergegas ke arahnya, Zuan panik dan marah. Apakah kalian semua buta? Tidak bisakah kamu melihat apa yang sedang terjadi? Petik 2. Mereka semua tercengang. Mereka belum pernah melihat seorang penjahat pergi begitu jauh dari naskah sebelumnya. Mereka baru saja akan bergerak melawannya ketika seorang Daois bergegas keluar dari dalam ruangan. Sejumlah lubang telah dibakar ke dalam kocokan ekor kuda Daois nyamuk, dan benang putih telah hangus hitam. Bau terbakar tercium di udara. Bahkan jubah Taois kuning aprikotnya memiliki bekas luka bakar, lubang besar memperlihatkan kulit di bawahnya dan menarik perhatian semua pria. Meskipun wanita ini tidak secantik santo wanita mereka, tubuhnya masih memiliki persona unik tersendiri. Taois nyamuk telah melompat keluar untuk mengejar Zuan dan Qiyuhonglei, tetapi dia mengerutkan kening ketika dia melihat berapa banyak orang lain yang juga hadir. Untuk saat ini, sepertinya lebih baik tidak bertindak gegabuh. Zuan dan Qiyuhonglei berhadapan dengannya, tetapi takut memprovokasi dia lebih jauh. Keheningan yang aneh menyelimuti pemandangan itu. Pada saat itu, sesuatu yang hitam dan hangus berguling turun dari atap dan mendarat dengan bunyi gedebuk. Mereka semua melompat ketakutan. Solitarywin, yang paling dekat dengan objek itu, melihatnya. Kenapa ada mayat kering di sini? Hmm, pakaiannya terlihat agak familiar. Jeritan segera menyusul. Ini, itu Solitary Eyes. Meskipun itu adalah mayat yang dikeringkan, dia masih bisa samar-samar mengetahui siapa dia, mengingat pakaian dan penampilan umumnya. Yang lain semua terguncang. Kiyu Honglei segera berteriak, dia pembunuhnya. Dia akhirnya menyadari mengapa Solitary Eyes tidak menjawabnya ketika dia memanggil sebelumnya, dan mengapa Solitary Eyes tidak masuk untuk membantu bahkan ketika pertarungan pecah di dalam. Bagaimanapun, dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk berjaga-jaga di atap. Zuan melirik sisa-sisa mumi dan menelan ludah. Dia mengira bahwa, karena dia adalah monster nyamuk, dia akan menguras darah, dan menghonsumsi lebih banyak daripada nyamuk biasa. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menghonsumsi begitu banyak bahkan seseorang seperti Solitary Eyes akan langsung berubah menjadi kulit yang layu. Sementara mereka masih memproses kejutan dari kematian tragis Solitary Eyes, Taoise nyamuk tiba-tiba bergerak. Kocokan ekor kuda di tangannya menjentikan ke Solitary Fire, yang paling dekat dengannya. Solitary Fire tidak bisa menghasilkan Ki Armor tepat waktu. Dampaknya menyebabkan air mancur darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia dikirim terbang, menabrak rumah di dekatnya. Taoise nyamuk jelas tidak menghargai dibakar. Dia telah memilih untuk berurusan dengan Solitary Fire terlebih dahulu, untuk menghindari terulangnya sejarah. Dia berkedip, dan langsung muncul di sebelah Solitary Water. Meskipun elemen air relatif lebih lemah dalam hal serangan, itu kuat dalam memberikan penyembuhan. Jika dia tidak ditangani terlebih dahulu, itu bisa berubah menjadi pertempuran panjang. Taoise nyamuk adalah pejuang yang berpengalaman, dan dia juga tahu tentang ini. Itulah mengapa Solitary Water menjadi target kedua setelah Solitary Fire. Solitary Water adalah seorang lelaki tua yang telah hidup lama, dan dia juga penuh dengan pengalaman. Dia dengan cepat memanggil armor kinya ketika dia merasakan ada sesuatu yang salah. Sebuah bola cahaya transparan muncul di sekelilingnya saat dia menyodorkan tongkat di tangannya. Tidak ada waktu untuk menggunakan skill elemental apapun, dia hanya bisa menggunakan serangan fisik untuk mencoba menghentikan lawannya. Selama dia bisa menghentikannya, hanya untuk sementara waktu, teman-temannya bisa menyelamatkannya. Namun tubuh lawannya tiba-tiba goyah, menyebabkan tongkatnya melewati udara kosong. Dalam sekejap, Taoise nyamuk sudah berada di sebelahnya. Bibir merahnya melengkung ke atas menyeringai. Dia mengangkat tangan putih dan dengan lembut mengetuk penghalang elemen airnya. Solitaire Water tidak terganggu, elemen Anda tidak bertentangan dengan milik saya. Apakah Anda pikir itu mudah untuk menembus baju besi kisaya? Tapi ekspresi tenangnya tiba-tiba menegang. Retakan mulai terbentuk di penghalang transparannya, menyebar dari tempat dia dengan lembut mengetuknya. Tangannya mengepal, dan dia memukul penghalang lagi. Kali ini, penghalangnya tidak bisa lagi menahan, dan hancur. Hampir tidak melambat, tinjunya terus maju dan menghantam dadanya. Solitaire Water menjerit sedih saat tubuhnya terlempar ke belakang, membuatnya menabrak tumpukan jerami. Untungnya, penghalangnya telah menyerap sebagian dari kekuatan pukulannya, atau dia mungkin terbunuh di tempat. Meski begitu, dia terluka parah, dan secara efektif keluar dari pertarungan untuk beberapa waktu. Delapan solitaire sekte iblis semuanya adalah petarung berpengalaman. Mereka dengan cepat tersentak dari keterkejutan awal mereka. Mereka memanggil armor key mereka masing-masing. Pada saat lawan menyerang solitary water, mereka sudah mempersiapkan serangan balik, menggunakan skill masing-masing. Hamparan onak dan duri tiba-tiba muncul di bawah kaki Tauis nyamuk saat dia menghancurkan baju besi ke air soliter. Solitary Wood berusaha menahannya. Tauis nyamuk mengetuk kakinya ke tanah dan melompat ke langit. Namun, tanaman jahat itu tampak seperti binatang hidup. Mereka membentang ke atas seperti jaring, dan sejumlah tanaman merambat hijau melilit kakinya. Ekspresinya menjadi dingin. Dia menyerang dengan kocokan ekor kudanya. Helayan rambut yang lembut tampaknya telah berubah menjadi gergaji yang sangat tajam. Mereka terjerat di sekitar tanaman merambat yang menyeramkan. Dengan memutar, mereka memotong tanaman merambat yang tebal, mengirimkan jus hijau berceceran kemana-mana dan memenuhi udara dengan aroma vegetasi yang kuat. Garis-garis cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya sudah melesat ke arahnya. Ini adalah senjata khusus solitari metal. Pemahamannya tentang waktu sempurna, menggunakan saat yang tepat bahwa dia telah terganggu oleh teman-temannya untuk memotong retretnya. Dia tidak menahan diri kali ini, tidak seperti sebelumnya, ketika dia bertarung melawan Zuan. Setiap manik sempua mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu besar menjadi berkeping-keping. Dia berbagi hubungan yang baik dengan solitari ais, dan dipenuhi dengan kebencian yang mematikan ketika dia melihat betapa tragisnya dia telah meninggal. Di matanya, tidak ada ruang untuk belas kasihan. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindari serangan ini, Taois nyamuk memberikan gusar marah. Tubuhnya gemetar, berubah menjadi awan nyamuk. Banyak manik-manik sempua sekarang kalah jumlah oleh nyamuk-nyamuk ini. Solitari metal sekarang sepenuhnya memahami perasaan mencoba menggunakan tembakan meriam untuk memukul nyamuk. Nyamuk-nyamuk itu bisa mengubah formasinya sesuka hati. Serangan bertenaga penuhnya terbang di udara kosong. Seorang Daois nyamuk, dia adalah Daois nyamuk dari ras darah. Sebuah suara ketakutan terdengar. Delapan soliter sekte iblis semuanya adalah musafir berpengalaman ketika datang ke dunia darah dan kekerasan, dan salah satu dari mereka dengan cepat mengenali siapa dia. Bab 493, tepat di tepi. Keheningan tiba-tiba turun ke medan perang. Pejuang sekte iblis telah mendekati pertempuran dengan cara yang sangat arogan, tapi sekarang, mata mereka dipenuhi ketakutan. Kawanan nyamuk hitam bergabung bersama, bergabung menjadi Daois nyamuk lagi. Dia memegang pengocok ekor kuda di satu tangan, sementara tangan lainnya berada di belakang punggungnya. Dia mengangkat dirinya dengan bangga dan berkata, karena kalian semua tahu siapa aku, mengapa kamu tidak mundur diam-diam. Dia bisa tahu dari pertukaran sebelumnya bahwa orang-orang ini memiliki jumlah kekuatan yang layak. Meskipun dia tidak takut pada mereka, berurusan dengan mereka semua akan menghabiskan banyak usaha. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan sutra Phoenix Nirvana Zuan, tetapi sekarang, dia juga tidak ingin melewatkan lentera permaisuri gadis cantik itu. Ketika dia melihat bagaimana Solitary Aid yang sangat arogan tiba-tiba menjadi pemalu, Zuan segera bertanya kepada wanita cantik di pelukannya, apa yang sebenarnya terjadi. Apakah orang ini sangat terkenal? Meskipun dia tahu dari awal bahwa orang ini disebut Taois nyamuk, dia belum pernah mendengar nama seperti itu sebelumnya. Kiyu Honglei tersipu, bisakah kau mengecewakanku dulu? Berapa lama lagi kau akan memelukku seperti ini? Baru sekarang Zuan bereaksi. Dia tertawa malu dan berkata, kamu terluka sangat parah sebelumnya, dan aku pikir kamu belum pulih. Dia mengecewakannya saat dia berbicara. Dia tidak menyadarinya sebelumnya saat menghadapi ancaman kematian, tetapi tubuhnya benar-benar sangat lentur, dan dia mengeluarkan aroma yang membuat binatang buasnya menjadi gila. Bahkan setelah dia mengecewakannya, dia masih bisa merasakan aroma yang tersisa di ujung jarinya. Aku sudah hampir pulih sepenuhnya. Kiyu Honglei dengan canggung menyelipkan beberapa helai rambut yang berserakan ke belakang telinganya. Wajahnya yang cantik tampak menjadi kemerahan, mungkin karena cahaya yang dipancarkan oleh api di ruangan di dekatnya. Dia tampak benar-benar menakjubkan, terima kasih telah menyelamatkanku sebelumnya. Ekspresi Zuan diwarnai dengan kekecewaan. Itu saja, hanya, terima kasih. Di mana ketulusan itu? Bukankah seharusnya kamu mengabdikan segalanya untuk orang yang menyelamatkan hidupmu? Huff, tak tahu malu. Kiyu Honglei jelas sudah terbiasa dengan caranya berbicara, jadi dia tidak marah. Dia dengan cepat menjelaskan situasinya. Daois Nyamuk adalah ahli kuat dari ras darah yang unggul dalam menarik keluar dan mengkonsumsi esensi darah targetnya. Banyak individu kuat dari berbagai klan yang berbeda semuanya telah menjadi mangsanya di masa lalu. Saya tidak pernah berharap dia muncul di sini. Perlombaan Darah Zuan ingat pelajaran Sang Liu Yu di Akademi tentang ras orang ini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana makhluk hidup sebesar itu bisa berevolusi dari nyamuk. Dia membenci nyamuk di dunia sebelumnya. Sekarang, dia senang bertemu dengan monster nyamuk yang cerdas. Solitari metal angkat bicara, suaranya gelap dan menggelegar. Sekte suci kami dan ras darahmu belum pernah bertemu sebelumnya. Mengapa kamu membunuh orang-orang kami? Daois Nyamuk menutup mulutnya dengan tangannya, tubuhnya gemetar karena tawa. Kamu pasti bercanda. Saya selalu melakukan apapun yang saya inginkan, dan membunuh siapapun yang ingin saya bunuh. Mengapa saya perlu menjelaskan sesuatu kepada Anda semua? Pergi dari pandanganku, jika kamu tahu apa yang terbaik untukmu. Jika tidak, maka saya tidak keberatan mengisap beberapa orang lagi. Anggota Solitariate yang tersisa secara naluriah mundur selangkah ketika mereka mendengar kata-katanya, jelas takut dengan reputasinya yang jahat. Mereka telah menyaksikan betapa mudahnya dia mengeluarkan api soliter, menghancurkan baju besi ki air soliter, dan menetralisir serangan mereka, dan menyimpulkan bahwa kultifasinya setidaknya berada di peringkat master. Setelah sekarang menemukan siapa dia, dan mengetahui berbagai rumor tentang dia, mereka menjadi lebih takut. Kiyu Honglei angkat bicara saat ini. Bukankah kamu hanya mengejar Sutra Phoenix Nirvana? Master Sekte kami telah menuntut agar itu dibawa kembali ke Sekte, jadi tidak mungkin kami akan menyerahkannya kepada Anda. Petik 2 Dia mengatakan hal-hal ini terutama untuk memperkuat semangat yang memudar dari delapan soliter, dan mengingatkan mereka bahwa ini adalah tugas sumpah mereka. Para anggota Solitariate terkejut. Baru sekarang mereka benar-benar ingat bahwa mereka telah mendedikasikan hidup mereka untuk misi ini. Itu adalah satu hal untuk dikalahkan oleh lawan yang lebih kuat, tetapi jika mereka kehilangan Zuan karena mereka menyerah dengan cara yang pengecut, maka hanya kekejaman dan siksaan yang menunggu mereka kembali di Sekte. Kiyu Honglei melanjutkan, Bagaimanapun, saya tidak percaya bahwa Anda benar-benar dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika tidak, Anda tidak akan terus-menerus dikejar dan dipaksa untuk tidak menonjolkan diri selama bertahun-tahun. Zuan agak heran. Dia sepenuhnya pantas mendapatkan reputasinya sebagai ratu pelacur imortal abode, yang telah dia pegang selama berhari-hari. Dia berhasil mengubah suasana hati sepenuhnya dan meningkatkan kepercayaan sekutunya hanya dengan beberapa kata. Dia hampir sebagus aku. Taoise nyamuk sangat marah. Kamu menyebalkan, aku membencimu sejak pertama kali aku menatapmu. Mati. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia meluncurkan dirinya ke Kiyu Honglei, berniat membunuhnya. Anggota Solitary Aid yang tersisa sepenuhnya siap. Dengan jentikan kipasnya, Solitary Win mengirimkan embusan angin, mendorong Kiyu Honglei dan Zuan menjauh. Beberapa tornado dengan cepat mengepung penyerang mereka. Taoise nyamuk menyipitkan matanya. Dia mengacungkan pengocok ekor kuda dan mengayunkannya beberapa kali untuk secara paksa menghancurkan tornado itu. Namun, serangan Solitary Win masih berhasil mengurangi sebagian dari momentumnya. Dengan raungan, Solitary Lightning menghancurkan palu besarnya ke arahnya. Petir berputar di sekitar palu, dan mudah untuk membayangkan berapa banyak kekuatan yang terkandung dalam pukulan biadab ini. Bahkan Taoise nyamuk tidak berani menghadapi serangan ganas seperti itu secara langsung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, kocokan ekor kuda itu melilit poros palu Solitary Lightning, menggunakan kekuatannya sendiri yang kuat dan fleksibel untuk menangkis kekuatan pukulan ke samping. Solitary Lightning merasakan kekuatan aneh menjalar di sepanjang poros. Dia kehilangan kendali arah palu, dan hanya bisa mengirimnya terbang ke penginapan di sebelahnya. Dengan ledakan keras, penginapan itu runtuh, mengeluarkan asap dan debu ke segala arah. Hampir setengah dari seluruh penginapan telah runtuh seketika, dan kilatan petir terus berkelap-kelip di sekitar reruntuhan. Zuan bahkan melihat beberapa ayam terbang keluar dari dapur. Sial bagi mereka, mereka tertangkap oleh pencahayaan yang berderak dan langsung dipanggang. Dia menelan ludah, wanita ini benar-benar T-Rex, itu adalah kekuatan yang serius. Sayang sekali itu tidak mengenai Moskuito Taois. Taois nyamuk melanjutkan tugasnya. Namun, sosok tinggi dan kokoh melompat untuk menghalangi jalannya. Kamu mencari kematian. Taois nyamuk tersenyum dengan cara yang menyeramkan. Pada saat itu, seringainya tampak membentang sampai ke telinganya. Untayan kocokan ekor kuda di tangannya menyebar dan menusuk ke arahnya seperti jarum baja. Benang pengocok ekor kuda ini telah dibuat dengan hati-hati dari mulutnya sendiri selama beberapa tahun terakhir ini. Mereka berdua fleksibel dan sangat kuat, dan bisa menyedot darah dari apapun yang mereka tusuk. Bahkan seekor gajah akan tersedot kering dalam beberapa napas pendek, selama mereka menembus tubuhnya, apalagi satu manusia jantan. Sangat disayangkan bahwa sepertiganya telah terbakar oleh lampu minyak Zuan. Memikirkannya saja membuatnya terbakar oleh kesedihan dan kemarahan. Itu adalah tugas yang sulit untuk memperbaiki setiap helai dari mulutnya. Anda telah berhasil mengendalikan Moskuito Daois untuk 731 poin rage. Hati-hati, Zuan dengan cepat meneriakkan peringatan ke Solitary Earth. Daois nyamuk ini benar-benar membenciku. Dia tidak lupa untuk menyumbangkan beberapa poin kemarahan kepadaku bahkan saat dia bertarung dengan orang lain. Jika aku jatuh ke tangannya, aku sudah selesai. Solitary Earth mengeluarkan raungan. Sebuah perisai besar setinggi dirinya tiba-tiba muncul di depannya. Untayan seperti jarum yang tak terhitung jumlahnya menabraknya. Daois nyamuk tidak terkesan pada awalnya ketika dia menciptakan perisai. Lagipula, kocokan ekor kudanya bisa membelah batu besar, dan tidak terlalu sulit untuk menembus logam dan batu biok. Apa gunanya perisai jelek seperti ini? Namun, saat berikutnya, matanya melebar. Kocokan ekor kudanya sebenarnya tidak dapat menembus perisai besar ini. Seorang pembudidaya elemen bumi, dia dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi. Perisai ini agak luar biasa, dan bersama dengan perlindungan yang ditawarkan bumi, memang menjadi cukup sulit untuk ditembus. Dia bereaksi dengan cepat juga. Dengan jentikan tangannya, pukulan ekor kuda itu mengitari perisai, menyerang lawannya dari tiga sudut berbeda, dari kiri, kanan, dan atas. Solitaire Earth sudah siap, dia mengulurkan tangannya dan menekan ke tanah. Tanah tiba-tiba membengkak, dan beberapa sosok besar merangkak keluar melalui permukaan. Gargoyle, mata Zuan berputar. Hal-hal yang baru saja merangkak keluar dari bawah tanah tampak mirip dengan gargoyle yang ditampilkan dalam film-film dari dunia sebelumnya, namun ada sesuatu yang sedikit berbeda tentang mereka, meskipun dia tidak bisa mengetahui dengan tepat apa itu. Sepertinya gargoyle ini tidak memiliki aura dingin dan menakutkan dari gargoyle yang dia ingat. Gargoyle itu mengelilingi Solitaire Earth, menghalangi untayan serangan dari kocokan ekor kuda. Taois nyamuk terkekeh. Dengan jentikan pergelangan tangannya, helayannya menyebar, mengiris gargoyle dalam sekejap. Namun, senyumnya dengan cepat membeku, karena gargoyle itu tampaknya tidak peduli bahwa mereka telah dipotong sama sekali. Pemotongan itu dengan cepat menutup, dan kemudian gargoyle menyerbu ke arahnya dari segala arah. Bab 494, Kegembiraan Aneh Meskipun penampilannya canggung, gargoyle itu sebenarnya cukup gesit. Mereka menutup jarak dalam sekejap mata, mengulurkan cakar mereka untuk meraih Taois nyamuk. Taois nyamuk menyerang dengan telapak tangannya, langsung menghancurkan lengan gargoyle menjadi berkeping-keping, meskipun kekuatan tandingannya menyebabkan tubuhnya bergetar juga. Dia tahu bahwa berhadapan dengan patung-patung raksasa ini bukanlah pilihan yang masuk akal. Lagi pula, lawannya bisa terus membuat lebih banyak dari mereka. Dengan lambayan tangannya, jubah Taoisnya berkibar di sekelilingnya, dan dia menginjakan kakinya dengan kuat di tanah. Solitaire Earth sangat gembira. Tampaknya Taois nyamuk ini, meskipun dikenal karena reputasinya yang kejam, tidak terlalu mengesankan. Dia memerintahkan gargoyle untuk mengelilinginya. Para gargoyle mencengkeram lengan dan kaki Taois nyamuk, lalu menariknya dengan sekuat tenaga. Tubuh yang tampak lemah dari Moskuito Taois langsung tercabik-cabik. Semua orang di medan perang tercengang, dan bahkan Solitaire Earth tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Taois nyamuk yang terkenal akan dibunuh dengan mudah. Apakah ini klon? Tiba-tiba, mayat nyamuk Daois yang dimutilasi berubah menjadi segerombolan nyamuk hitam, yang kemudian terbang di sekitar gargoyle. Hati-hati, teriakan alarm terdengar dari teman Solitaire Earth. Solitaire Earth tahu bahwa situasinya mengerikan. Dia dengan cepat menghindar ke samping, tetapi Taois nyamuk kebetulan ada di sana. Sebuah tangan berkulit putih memukulnya tanpa suara. Armor Key miliknya hanya bertahan beberapa detik sebelum hancur. Tangan putih yang adil itu langsung masuk dan menghantam sisi kanannya. Solitaire Earth terasa seperti disambar petir. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti karung pasir bocor. Lebih dari setengah tulang rusuknya patah, dan dia juga menderita luka dalam yang parah. Key-nya dilemparkan ke dalam kekacauan mutlak. Tidak mungkin dia bisa bertarung lagi. Taois nyamuk tampak terkejut. Tubuh pembudidaya elemen tanah cukup tangguh. Dia jelas terkejut bahwa Solitaire Earth hanya terluka parah, dan tidak langsung terbunuh. Sisanya akhirnya menyadari apa yang baru saja terjadi. Taois nyamuk telah menggunakan nyamuk untuk membuat tiruan, memancing gargoyle itu. Sementara itu, tubuh aslinya telah merayap ke sisi Solitaire Earth untuk menyergapnya. Wanita ini terlalu licik, dan sepertinya hampir tidak mungkin untuk benar-benar siap menghadapi serangannya. Tidak ada orang lain yang ingin memberinya kesempatan lagi untuk mencoba sesuatu. Mereka berkumpul pada dirinya sekaligus. Kayu Solitaire merentangkan tangannya, dan dedaunan hijau menghujani Taois nyamuk seperti hujan panah. Dengan mendengus, Taois nyamuk melemparkan lengan lebar jubah Taoisnya keluar, menghisap semua daun hijau yang terbang ke arahnya. Kemudian, dia melompat dengan kejam ke arah Kayu Solitaire. Dia terlalu cepat untuknya. Tidak mungkin Kayu Solitaire bisa menghindar tepat waktu. Jari-jari Moskuito Taois tiba-tiba memanjang dan menjadi sangat tajam. Mereka menusuk langsung ke dadanya, dan dia sepertinya akan merobek jantungnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Kayu Solitaire telah berubah menjadi balok kayu. Sementara itu, tubuhnya yang sebenarnya sudah mundur cukup jauh. Wajahnya, yang sebelumnya memancarkan cahaya hijau samar, sekarang sangat pucat. Pukulan terakhir itu benar-benar membuatnya takut. Teknik ilusi Kayu Taois nyamuk memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan, dan dia dengan cepat mengumpulkan apa yang baru saja terjadi. Pada saat itu, serangan Solitaire Rewin tiba. Segudang bila angin menyapu, masing-masing bilah lebih dari 10 meter, terbang menuju target mereka dengan kekuatan yang luar biasa dan menakutkan. Taois nyamuk tidak menghadapinya secara langsung, malah berubah menjadi segerombolan nyamuk hitam untuk menghindari serangan ini. Bilahnya terlalu besar, yang membuat mereka sulit untuk menyakiti nyamuk kecil itu. Aku sudah membuatmu menunggu cukup lama. Petir soliter tiba-tiba menyerbu keluar dari reruntuhan penginapan, melemparkan palu ke udara. Itu menembakkan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya, menjebak nyamuk yang melarikan diri di medan listrik. Ah, Taois nyamuk berteriak dengan getir. Dia bisa menghindari sebagian besar serangan fisik dengan berubah menjadi bentuk nyamuk. Bahkan jika dia bertemu lawan yang lebih kuat, dia bisa hidup untuk bertarung di hari lain selama satu nyamuk lolos. Namun, medan listrik seperti ini adalah penghitung alaminya. Listrik membumbung di langit, menghanguskan nyamuk tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Bau terbakar menyebar di udara. Sejumlah besar nyamuk telah tersengat listrik oleh petir yang menyambar. Zuan menelan ludah saat mengambil adegan ini. Mengapa ini mengingatkan saya pada lampu pembunuh nyamuk UV itu? Taois nyamuk tidak lagi berani untuk tetap dalam bentuk nyamuknya, dan dengan cepat kembali ke bentuk biarawati Taoisnya. Namun, dia telah kehilangan sikap percaya diri dan mendominasi sebelumnya. Wajahnya ditutupi tambal sulam hangus hitam. Sebagian besar rambutnya telah hangus atau berubah menjadi gumpalan keriting, dan pakaiannya bahkan lebih compang kemping dari sebelumnya. Dasar wanita berotot, Aku akan membunuhmu. Taois nyamuk menatap dengan sedih ke Solitary Lightning. Sudah lama sejak dia dibuat menderita seperti ini. Solitary Lightning sangat marah ketika dia mendengar musuhnya memanggilnya dengan cara ini. Penampilannya adalah satu hal yang paling sensitif baginya. Dia mengutuk keras, Aku akan meledakanmu sampai mati dengan kilatku. Palu, yang masih di udara, mulai berputar lebih cepat, dan garis-garis cahaya yang lebih tebal mulai melengkung ke arah Taois nyamuk. Taois nyamuk merentangkan tangannya, jubah Taoisnya yang longgar berkibar di belakangnya. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan membuka mulutnya lebar-lebar, mengirimkan ledakan energi yang menciptakan riak yang terlihat di udara di depannya. Garis tebal petir yang melengkung ke arahnya dari atas dibelokkan oleh riak tak terlihat ini, dan udara dipenuhi dengan suara dengungan keras yang tak tertahankan. Ini adalah suara yang semua orang kenal, suara nyamuk yang dibuat selama musim panas. Namun, sekarang diperkuat berkali-kali. Semua yang hadir mencengkeram telinga mereka kesakitan. Beberapa dari mereka bahkan jatuh ke tanah dan mulai berguling kesakitan. Zuan merasa paling sulit untuk bertahan. Bagaimanapun, kultivasinya adalah yang terendah dari semuanya, dan sangat sulit baginya untuk melindungi dirinya dari serangan gelombang suara semacam ini. Kiyu Honglei memperhatikan ini, dan meraih tangannya. Dia mengirimkan aura lembut melalui tangannya untuk membantu memperkuat pertahanannya melawan suara yang berliku-liku ini. Namun, dia tidak lebih baik dari dirinya sendiri. Alisnya yang indah terjalin erat, dan wajahnya yang indah terpelintir kesakitan. Taoise nyamuk tersenyum ketika dia melihat ekspresi sedih dari semua orang di sekitarnya. Dia mulai berjalan menuju Zuan dan Kiyu Honglei. Dia tidak menggunakan jurus ini pada awalnya karena teknik ini cukup melelahkan untuk digunakan, dan dia tidak bisa menggunakannya sembarangan. Selain itu, teknik ini juga dengan mudah memperingatkan musuh yang jauh. Dia sudah terbiasa untuk tidak menonjolkan diri tahun-tahun ini, bersembunyi di balik bayangan dan menyergap targetnya. Dia melakukan yang terbaik untuk tidak memberitahu orang lain tentang keberadaannya, mengetahui bahwa itu bisa berarti bencana jika dia akhirnya memprovokasi sosok yang benar-benar tangguh. Namun, dia tidak bisa diganggu dengan semua itu sekarang. Meskipun orang-orang dari sekte iblis ini tidak terlalu kuat secara individu, mereka semua memiliki keterampilan yang unik, dan agak sulit baginya untuk menghadapi mereka semua. Dia tidak ingin pertempuran berlarut-larut lebih jauh, kalau-kalau mereka mengeluarkan lebih banyak trik. Lebih baik tangkap mereka berdua sekarang, dan tinggalkan tempat ini dengan cepat. Taui senyamuk mendekat, senyum jahat di wajahnya. Zuan tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan semuanya berlanjut seperti ini. Dia tahu bahwa, jika dia jatuh ke tangan kekuatan lain, dia masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, jika wanita ini menangkapnya, tidak akan lama sebelum dia berubah menjadi mayat kering. Apakah ada yang bisa dia lakukan? Dia mengamati sekelilingnya, melihat solitari aid mencengkeram telinga mereka kesakitan, dan dikejutkan oleh pemikiran yang tiba-tiba. Apa yang kamu lihat? Taui senyamuk tercengang, dan dia merasakan dorongan misterius dan bawah sadar untuk menjawab. Aku melihatmu, sialan. Saat dia menjawab, serangan gelombang suaranya secara alami terganggu, melepaskan mereka yang lain dari siksaan mereka. Taui senyamuk mengerutkan kening. Dia tidak mengerti mengapa dia akan menjawab pertanyaan seperti itu. Namun, berurusan dengan orang-orang ini masih menjadi prioritas utamanya. Karena itu, dia membuka mulutnya, bersiap untuk menggunakan skill yang sama lagi. Namun, begitu dia melepaskan gelombang suaranya, suara itu terdengar lagi. Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Taui senyamuk menjawab lagi. Anda telah berhasil melakukan trolling Moskuito Daois untuk 444 poin rage. Dia dipukul benar-benar bodoh, sekali mungkin kebetulan, tapi dua kali. Dia tiba-tiba melihat ke arah Zuan. Apakah kamu dari Ras Naga? Dia tahu kekuatan kemampuan Soul Speak Ras Naga. Sekarang kamu tahu, kenapa kamu tidak mundur dengan tenang. Memperkuat dirinya, Zuan menjulurkan dadanya. Dia akan menggertak melalui situasi ini dengan mengandalkan reputasi Ras Naga yang tangguh. Hal terakhir yang dia harapkan adalah mata Moskuito Daois menyalah karena kegembiraan yang tiba-tiba. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk menikmati esensi darah Naga. Saya benar-benar menemukan kelesatan hari ini. Dengan itu, dia menerkamnya. Bab 495, Kecemburuan Yang Mengamuk Melihatnya melemparkan dirinya ke arahnya dengan penuh semangat membuat Zuan kehilangan kata-kata. Apakah Naga di dunia ini benar-benar dianggap selemah itu? Jika dia tidak takut ketika aku memanggil gelar mereka maka baiklah, tapi kenapa dia harus lebih bersemangat? Dia menjadi curiga dengan status naga seperti apa yang ada di dunia ini. Namun, itu bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Dia mendorong Kiyuhong Lei menjauh saat lawannya bergegas ke arahnya, dan dia sendiri menghindar ke arah lain. Taois Nyamuk telah menyaksikan teknik gerakan eksentriknya sebelumnya, jadi dia tidak terkejut bahwa dia menghindari serangannya, terutama karena dia tidak akan habis-habisan. Saat dia menyelinap pergi, dia dengan tenang melanjutkan pengejarannya, mencoba meraihnya. Zuan menggunakan sunflower pantasem miliknya beberapa kali. Meskipun dia bisa menghindari serangannya untuk saat ini, dia tidak bisa melepaskan diri darinya. Lawannya menempel padanya dengan mantap, hampir selalu berada dalam jarak tiga kaki darinya. Beberapa kali, dia hampir direbut oleh kukunya yang tajam, yang menyebabkan Zuan berkeringat dingin. Tentu saja, kultifasi lawannya jauh lebih tinggi daripada miliknya, dan dia telah mendominasi dunia bawah yang keruh selama bertahun-tahun. Pengalaman tempur dan visi luar biasa keduanya luar biasa. Dia terus menekannya dengan serangkaian serangan yang direncanakan, dan semakin sulit baginya untuk menghindar. Aku telah menangkapmu. Taoise nyamuk tersenyum genit, dengan cepat mencakar bahunya dengan satu tangan. Tepat pada saat Zuan tidak berdaya, sepersekian detik antara dua gerakan yang berbeda. Tidak ada kesempatan baginya untuk menghindari serangan ini. Saat dia diam-diam mengutup di dalam, pedang panjang terbang keluar, dengan sempurna mencegat serangan mematikan ini. Kamu Vixen? Aku akan membunuhmu. Mata Taoise nyamuk melebar saat dia memelototiki Yu Honglei, berteriak dengan amarah yang tak terkekang. Dia akhirnya cukup menekan Zuan sehingga peluang terbuka, namun wanita ini telah masuk dan menghancurkan semua rencananya. Teknik gerakan aneh Zuan sudah cukup rumit untuk dihadapinya. Akan sulit untuk membuka celah lain dan menangkapnya jika dia lolos sekali ini. Semakin dia memikirkan hal ini, semakin kuat kebenciannya membara. Dia menyerang untuk membunuh. Dia masih menahan sedikit ketika melawan Zuan sebelumnya, karena dia memiliki sutra Phoenix Nirvana, tetapi Qi Honglei adalah cerita yang sama sekali berbeda. Dia hanya membutuhkan empress lanterannya. Adapun Qi Honglei sendiri, sama saja baginya apakah dia hidup atau mati. Terlebih lagi, dia sangat membenci wanita yang lebih cantik darinya. Taoise nyamuk merasakan amarahnya membara di dalam dirinya setiap kali dia melihat wajah Qi Honglei yang sangat cantik, dan setiap kali dia melihat kegilaan dan pemujaan di mata semua pria yang memandangnya. Dia tidak hanya ingin membunuhnya, dia juga ingin mengupas kulitnya. Mari kita lihat bagaimana dia bisa merayu seorang pria. Qi Honglei merasa ngeri dengan serangan kejam ini. Dia dengan cepat mengangkat pedangnya untuk bertahan, mendorong seni pedangnya sepenuhnya. Sayangnya, perbedaan antara peringkat kultivasi mereka terlalu besar. Tangan Taoise nyamuk menusuk lurus melalui jaring tebasan pedang, dan mematahkan pedang panjangnya dengan jentikan sederhana di pergelangan tangannya. Telapak tangannya berubah menjadi cakar, membentang ke arah wajah Qi Honglei. Dia ingin merobek wajah cantik yang menjijikan itu, mulai dari atas kepalanya. Saat pedangnya patah, Qi Qi Honglei dilemparkan ke dalam kekacauan, dan dia tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk membela diri. Pikirannya benar-benar kosong saat dia menatap kilatan dingin dari kuku-kuku panjang itu. Dia sepertinya sudah merasakan kematiannya yang tak terhindarkan. Pada saat itu, sesosok melompat di depannya dan memeluknya, menggunakan punggungnya untuk bertahan melawan cakar ganas. Meskipun tubuh Zuan telah ditempa ulang dua kali oleh sutra asal primordial, itu masih mudah dicabik oleh kuku tajam nyamuk Taois. Mereka menebas lima lekukan berdarah di punggungnya. Taois nyamuk tertegun sejenak, lalu meraung marah. Kamu, kamu akan membuang hidupmu sendiri demi dia. Sebagai seorang wanita, dia belum pernah bertemu pria manapun yang akan melakukan hal yang sama untuknya. Itulah mengapa melihat wanita lain diberkati sedemikian rupa memenuhi dirinya dengan kemarahan yang tak terukur. Anda telah berhasil melakukan trolling Moskuito Daois untuk 1024 poin rage. Zuan tidak akan benar-benar pergi sejauh itu untuk gadis lain, tetapi dia sangat merasakan bahwa Taois nyamuk telah menyerang Kiyuhonglei dengan niat membunuh yang jauh lebih kuat, jika dibandingkan dengan serangannya terhadapnya. Dia dengan cepat menyadari bahwa dia mengejar sutra Phoenix Nirvana, itulah sebabnya dia tidak segera membunuhnya. Karena ini, dan ketangguhan tubuhnya, dia memilih untuk memblokir serangan mematikan ini untuk Kiyuhonglei. Tentu saja, karena dia adalah seorang wingman yang hebat, tidak mungkin dia akan melepaskan kesempatan untuk memenangkan kasih sayang. Dia segera menatap mata Kiyuhonglei dan berkata, Tentu saja, jika dia mati, maka tidak akan ada gunanya hidup. Ah Su, air mata langsung menggenang di mata Kiyuhonglei. Dia sudah mati rasa terhadap sanjungan munafik dari para pria di dalam sekte suci dan tempat tinggal abadi, dan tidak pernah mempercayai salah satu dari mereka. Tetapi, pada saat ini, setelah melihat Zuan mengorbankan dirinya untuknya, dan kemudian mengucapkan kata-kata seperti itu dengan darah yang keluar dari mulutnya, rasanya seolah-olah jantungnya telah dipukul oleh palu besar. Dia benar-benar diliputi emosi. Zuan ketakutan dengan reaksinya. Tidak perlu sejauh ini, kan? Gadis ini cukup pandai menggodanya, dan semua godaan mereka selalu hanya untuk bersenang-senang, bukan? Tauis nyamuk merasa jijik dengan tampilan kasih sayang ini. Ekspresinya perlahan menjadi gelap. Dia harus membunuh Kiyuhonglei ini bagaimanapun caranya, untuk meredakan amarahnya. Pada saat ini, delapan soliter akhirnya pulih, dan bergegas mendekat. Tauis nyamuk lebih dari muat dengan mereka. Dia secara naluriah membuka mulutnya untuk menggunakan serangan gelombang suaranya, tetapi begitu suara mendengung keluar, dia bertemu dengan kalimat lelah yang sama, apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Tauis nyamuk akhirnya mengalami rasa sakit naga tua itu. Yang lebih membuatnya kesal adalah Zuan tidak pernah menghentikannya sebelum dia menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi menunggu sampai dia mulai melepaskannya sebelum menghentikannya. Ini berarti dia harus memotong jurus pamungkasnya secara tiba-tiba hanya untuk merespon dengan kalimat bodoh itu. Dengan paksa mendorong gelombang kejut, Sonicnya kembali ke mulutnya menciptakan sejumlah besar serangan balasan di dalam kepalanya sendiri, membuat kepalanya berdering dengan suara. Jika bukan karena kultivasinya yang kuat, dia pasti sudah terluka parah dan muntah darah di seluruh tanah. Meski begitu, diinterupsi beberapa kali berturut-turut terasa mengerikan, dan dia juga tidak bisa langsung menggunakan skill ini lagi. Delapan soliter menggunakan kesempatan ini untuk memunculkan keterampilan masing-masing. Soliter Lightning mengacungkan palu besarnya dan memanggil Qiuhonglei, Nyonya Sein, cepat dan bawa Zuan pergi. Kami akan menahannya. Mereka tahu bahwa Taoise Nyamuk mengejar Zuan dan Lentera Permaisuri. Mereka tidak bisa membiarkannya mencakar salah satu dari mereka. Qiuhonglei mengerti betapa kritisnya situasinya, dan juga mengkhawatirkan kondisi Zuan. Dia menganggup dan berkata, Hati-hati, kalian semua. Kemudian, dia dengan cepat menghilang ke kegelapan malam dengan Zuan di tangannya. Taoise Nyamuk melolong marah ketika dia melihat mangsanya melarikan diri. Dia hendak mengejar, tetapi Solitary Aid melepaskan keterampilan mereka yang paling kuat sekaligus. Dia telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya sendiri sebelumnya, dan untuk sesaat dia tidak bisa melarikan diri. Qiuhonglei mendukung Zuan dalam pelukannya saat mereka melarikan diri, hanya berhenti ketika penginapan tidak terlihat. Ah Zuu, bagaimana lukamu? Dia bertanya. Zuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Mereka sama sekali bukan masalah besar. Namun, saat dia mengatakan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Kuku wanita itu benar-benar sangat menakutkan. Mengapa rasa sakitnya semakin parah? Cederamu sangat serius, bagaimana kamu bisa mengatakan itu bukan masalah besar. Qiuhonglei dengan cepat memeriksa lukanya, lalu berteriak ketakutan, ada racun di kukunya. Qiuhonglei menangis saat dia menerima luka berdarah di sepanjang punggungnya, dan memar ungu hitam di sekitar luka. Itu semua salahku. Anda tidak akan menderita luka yang begitu mengerikan jika bukan karena saya. Petik 2. Gadis bodoh, aku bisa menyelamatkan bunga yang berharga dan lembut sepertimu dengan harga luka kecil ini. Itu sudah lebih dari sepadan dengan pengorbanannya. Kenapa kamu menangis? Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menghapus air mata yang menodai pipinya. Qiuhonglei tidak bisa menahan tawa, lalu memukulnya dengan ringan. Tidak bisakah kamu melihat situasi seperti apa yang kita hadapi? Tapi kamu masih bercanda. Segera setelah itu, dia berkata dengan gugup, kita harus menangani racun di lukamu dengan cepat. Akan ada masalah jika tidak. Bagaimana kita memperlakukannya? Zuan bertanya-tanya apakah sutra asal primordial memiliki kekuatan untuk mendetoksifikasi juga. Jangan bergerak. Qiuhonglei berkata dengan suara lembut, lalu duduk di belakangnya. Bibir merahnya menekan lukanya dengan lembut, dan dia menyedot racun dari lukanya. Bab 496, Pecinta Navei. Apa? Zuan terkejut. Anehnya, dia sedikit tidak nyaman dengan ini. Jangan bergerak. Qiuhonglei bergumam tidak jelas, pada saat yang sama menyelipkan helayan rambut yang jatuh ke pipinya ke belakang telinganya. Zuan tanpa sadar diluruskan. Lingkungannya sunyi, begitu sunyi sehingga hanya napas lembut mereka berdua yang bisa terdengar. Samar-samar dia bisa mencium aroma rambutnya, serta aroma lembut yang harus dimiliki seorang wanita muda. Tentu saja, hal yang paling dia rasakan adalah bibirnya yang lembut dan lidahnya yang fleksibel. Ahem, ahem, keluarkan kepalamu dari selokan. Tenang, tenang. Sama seperti itu, mereka berdua duduk dengan tenang, bersandar satu sama lain saat Qiuhonglei menyedot darah beracun dan meludahkannya satu suap pada satu waktu. Setelah apa yang tampak seperti selamanya, Qiuhonglei akhirnya menghela nafas lega. Warna lukanya akhirnya kembali menjadi merah normal. Aku sudah menyedot sebagian besar darah beracun. Untungnya, racun di kuku Moskuito Taois tidak terlalu kuat. Saat dia berbicara, Qiuhonglei mengeluarkan sebotol obat dan memberinya pil untuk ditelan. Dia merobek ramuan bersih dari roknya dan membalutnya. Zuan memberinya sebuah wadah. Ini akan membantu mendetoksifikasi beberapa racun. Putar beberapa di sekitar mulut Anda, lalu ambil sebagian. Jangan biarkan racun itu mempengaruhimu juga. Qiuhonglei tidak menolak, dan meminum antitoksin yang dia tawarkan. Dia terkejut bahwa dia entah bagaimana menghasilkan botol ini dari udara tipis, tetapi segera beralasan bahwa dia mungkin memiliki artefak spasial bersamanya. Dia tidak menanyakannya lebih jauh, karena ini seringkali merupakan rahasia yang dijaga ketat yang tidak ingin dibicarakan oleh pembawanya. Terima kasih, kata Zuan Tulus. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Jelas Anda yang menyelamatkan hidup saya. Qiuhonglei tersenyum. Dibandingkan dengan senyum sempurna yang dia tunjukkan pada orang lain, ekspresinya sekarang jauh lebih hangat. Kamu juga menyelamatkan hidupku. Zuan juga tersenyum. Jika kamu tidak menyedot racun dari lukaku, itu akan menyebar dengan cepat dan membunuhku. Qiuhonglei memberinya tatapan kosong. Pria ini biasanya sangat tidak senonoh, tetapi dia sebenarnya memiliki sisi yang lembut dan lembut. Dia khawatir bahwa saya akan merasa seolah-olah saya telah mengecewakannya, dan mengatakan hal-hal ini untuk menghibur saya. Tapi bagaimana dia bisa menyamakan kedua perbuatan itu? Bahkan tanpa dia, racun itu hanya akan membuatnya menderita untuk sementara waktu, dan tidak akan benar-benar merenggut nyawanya. Saat dia melihat Zuan, Zuan juga menatapnya, lebih khusus lagi, pada bibir merahnya yang lembab. Dia berpikir tentang bagaimana dia menggunakan mulutnya untuk mengobati luka-lukanya. Setiap kali dia menggosok lukanya dengan mulutnya, rasanya seolah-olah arus listrik kecil dikirim ke seluruh tubuhnya. Perasaan kesemutan itu luar biasa, seolah-olah setiap sel di tubuhnya telah bersemangat oleh sentuhannya. Jika dia mengisap luka sudah terasa enak, aku ingin tahu bagaimana rasanya jika dia melakukan itu di tempat lain. Dia menatap bibir merahnya yang lembut dan indah, dan menelan ludah. Itu adalah gerakan kecil, tetapi suaranya diperkuat oleh keheningan di sekitar mereka. Zuan tanpa sadar mengangkat kepalanya untuk melihat Kiyuhonglei, dan mata mereka segera bertemu. Wajah Kiyuhonglei memerah. Orang cabul. Dia berbalik karena malu. Zuan tidak bisa mempercayainya. Dia segera berteriak dalam ketidakadilan, apakah saya cabul hanya karena saya menelan air liur saya? Saya pikir andalah yang salah paham dengan saya. Petik 2 Kiyuhonglei mendengus. Kamu sangat menyadari omong kosong macam apa yang terlintas di kepalamu sendiri. Zuan menatapnya, terdiam. Bagaimanapun, wanita ini telah menghabiskan cukup banyak waktu di Immortal Abode, dan jauh lebih berpengetahuan daripada wanita muda biasa. Jadi bagaimana jika Anda marah, di mana poin kemarahan saya? Hehehe. Saat itu, tawa rendah dan menakutkan melayang ke arah mereka. Keduanya semakin khawatir. Suasana ambigu di antara mereka menghilang dalam sekejap saat mereka berdua memasang penjaga mereka. Oh, lihat betapa polosnya kalian berdua. Anda seharusnya berlari untuk hidup Anda, namun disinilah Anda, menggumamkan hal-hal manis satu sama lain. Petik 2. Suara familiar dari Moskuito Daois bergema di sekitar tempat terbuka itu. Sepertinya itu datang dari jauh pada awalnya, tetapi pada saat dia selesai berbicara, dia terdengar seolah-olah dia berada tepat di sebelah mereka. Mereka berdua tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat seorang wanita berjubah taois kuning aprikot berdiri di puncak pohon di dekatnya, bertengger di cabang yang relatif tipis. Seharusnya tidak mampu menopang berat manusia, bahkan wanita mungil pun tidak. Namun, sepertinya taois nyamuk tidak menimbang apapun. Kakinya bersandar dengan anggun di atas dahan, sosoknya berayun secara alami dengan angin. Kiyu Honglei terkejut. Bagaimana dengan rekan-rekanku? Apakah kamu membunuh mereka semua? Taois nyamuk mendengus. Saya tidak pernah memiliki kebiasaan membiarkan musuh saya diam. Dia merasakan panas mengalir ke wajahnya. Meskipun para pembudidaya sekte iblis itu secara individu lebih lemah darinya, mereka semua memiliki keterampilan unik mereka. Ketika mereka bekerja sama melawannya, menjadi sangat sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Dia juga terburu-buru untuk menangkap Zuan dan Kiyu Honglei, jadi dia tidak benar-benar menghadapi mereka secara langsung, tetapi meninggalkan beberapa klon untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara itu, dia mengejar mereka berdua di sini. Bentuk aslinya adalah nyamuk darah hitam, yang secara alami unggul dalam penerbangan. Dalam hal kecepatan mentah, dia jauh lebih cepat daripada manusia dengan peringkat yang sama, apalagi mereka yang jauh lebih lemah darinya, seperti Zuan dan Kiyu Honglei. Dia juga sangat sensitif terhadap aroma darah. Meskipun jejak darah yang mereka tinggalkan samar, itu tidak luput dari perhatiannya. Itulah mengapa dia dengan mudah mengejar mereka, meskipun mereka berdua telah berlari cukup jauh. Honglei, Zuan berkata pelan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menghentikannya. Gunakan kesempatan ini untuk kabur. Lebih baik jika Anda dapat menemukan jalan kembali ke paman bela diri Anda, Lu Sanyuan. Dia harus bisa memastikan keselamatanmu. Kiyu Honglei menggelengkan kepalanya, dan dengan lembut memegang tangannya. Aku akan menghadapinya bersama denganmu. Zuan menjadi gelisah. Kau menjadi bodoh. Dia menginginkan sutra Phoenix Nirvanaku, jadi dia tidak akan membunuhku, tapi dia tidak akan begitu sopan padamu. Kiyu Honglei masih menolak untuk pergi. Aku tidak akan meninggalkanmu. Jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, aku akan menunggumu di akhirat. Dia tersenyum kecil saat dia mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya pedih namun penuh tekat. Dia jelas siap untuk mati. Taoise nyamuk tertawa kejam dari atas pohon. Pertunjukan yang mengharukan. Saya pernah mendengar bahwa pasangan harus menghadapi segalanya bersama, tetapi kasih sayang Anda satu sama lain tampaknya lebih dalam daripada suami dan istri. Petik 2. Pipi Kiyu Honglei, yang benar-benar pucat karena gugup dan takut, sedikit memerah. Memperhatikan penampilannya yang malu-malu, bahkan Moskuito Taoise harus mengakui bahwa wanita ini benar-benar cantik, tidak peduli seberapa pilih-pilihnya dia. Ini hanya membuatnya semakin cemburu, yang selanjutnya memicu kemarahannya. Sayang sekali, aku suka mencabik-cabik sejoli. Dia menukik ke arah mereka berdua. Dia sudah tahu bahwa Zuan licin seperti loah, dan dia tidak akan bisa menangkapnya dengan cepat. Daripada membuang waktu, lebih baik berurusan dengan Kiyu Honglei terlebih dahulu. Mereka berdua telah melangkah untuk menyelamatkan satu sama lain sebelumnya, jadi dia tahu bahwa Zuan pasti akan melompat jika dia menyerang Kiyu Honglei. Ini akan sangat mengurangi efektivitas teknik gerakan terkutuknya. Benar saja, ketika dia melihatnya menyerang Kiyu Honglei, Zuan mengertakkan giginya dan berlari untuk membantunya. Taoise nyamuk mengendus dengan jijik dan maju selangkah. Dia bergerak sangat cepat sehingga bahkan Zuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia tiba-tiba muncul tepat di depan Zuan dan menabrakkan telapak tangannya ke dadanya. Dia tahu apa yang dia pikirkan, bahwa dia akan menahan diri agar tidak membunuhnya. Meskipun dia tidak keluar untuk membunuhnya, melumpuhkannya dengan menghilangkan kemampuan gerakannya bukanlah masalah sama sekali. Lupakan seseorang dari peringkat kelima, bahkan seseorang di puncak peringkat ke enam akan sepenuhnya kehilangan kemampuan mereka untuk bertarung setelah dipukul oleh telapak tangannya. Darah menyembur keluar dari mulut Zuan saat beberapa tulang rusuk patah. Namun, sutra asal primordial dengan cepat melakukan tugasnya dan memperbaiki luka-lukanya. Taoise nyamuk tidak memandangnya lagi, dan menekan serangannya ke Qiyu Honglei. Ah Su, Qiyu Honglei berteriak ngeri. Namun, dia tidak bisa terganggu sekarang. Dia dengan cepat mengeluarkan empress lantaran. Cahaya kuning pucat mengelilingi mosquito Taoise dan secara substansial memperlambat gerakannya. Taoise nyamuk tidak panik. Hef, kultifasimu terlalu rendah. Anda tidak dapat memanfaatkan kekuatan penuh lentera. Lentera paling efektif saat pertama kali dia menggunakannya. Pada saat ini, kekuatan lentera tampaknya telah sangat melemah. Itu tidak dapat sepenuhnya melumpuhkan Taoise nyamuk, tetapi hanya memperlambat gerakannya. Dengan cara ini, Qiyu Honglei nyaris tidak bisa mengimbangi kecepatannya, dan mereka berdua bertukar beberapa pukulan. Meskipun lentera itu memperlambat gerakannya, itu tidak bisa melemahkan penglihatannya yang tajam atau menumpulkan pengalaman bertarungnya. Dalam hitungan detik, Taoise nyamuk mengambil celah dan memukul bahunya dengan telapak tangannya. Qiyu Honglei menjerit kesakitan saat dia dikirim terbang. Taoise nyamuk baru saja akan mengambil nyawanya ketika suara Zuan datang dari samping. Apakah kamu meminta izinku sebelum menyentuh wanitaku? Bab 497, Kedatangan Yang Cemburu Zuan memuntahkan darah yang menumpuk di mulutnya saat dia perlahan berdiri dari tanah. Meskipun dia sedikit gemetar, dia tampaknya memiliki kekuatan yang teguh. Kamu, bagaimana kamu masih bisa berdiri? Taoise nyamuk terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan di balik serangannya sebelumnya, dan tahu bahwa itu seharusnya membuat lawannya tidak dapat melanjutkan pertempuran. Zuan menyeka darah di sudut bibirnya. Dia terkeke dan berkata, mengapa pria sejati tidak bisa berdiri lagi? Wajah Qiyu Honglei memerah. Bahkan pada saat seperti ini, dia masih bisa membuat lelucon semacam itu. Dia tiba-tiba teringat dia memanggilnya, wanitanya, sebelumnya, dan detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia mendengus dalam hati. Kapan aku pernah menjadi wanitamu? Meskipun demikian, dia tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia tidak bisa menahan senyum. Taoise nyamuk mendengus. Mari kita lihat berapa kali kamu bisa berdiri kembali. Dia bergegas ke Zuan. Tujuan utamanya masih untuk mendapatkan sutra Phoenix Nirvana, dan dia khawatir bahwa dia entah bagaimana akan menyelinap melalui jari-jarinya dan melarikan diri. Sekarang dia telah berdiri kembali. Bagaimanapun, bahkan pasangan terdekat mungkin menyatakan bahwa mereka akan bertarung dan mati bersama, tetapi ketika ancaman kematian muncul di kepalanya, mereka dapat dengan mudah berpikir dua kali. Dia tidak berani mengambil risiko itu, dan memutuskan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Melihatnya datang ke arahnya, Zuan menggunakan sunflower pantasemnya dan bergerak untuk melibatkannya, ingin menciptakan kesempatan untuk menikamnya dengan Poisonous Prick miliknya. Dia terluka parah sekarang, yang berarti bahwa efek penguatan sutra Phoenix Nirvana telah dimulai. Masih mungkin dia bisa membuat celah. Dia tidak berani mengeluarkan belati sekarang, kalau-kalau lawannya melihat sesuatu yang salah dan memasang penjagaannya. Dia menunggu waktunya, menunggu kesempatan untuk muncul. Taoise nyamuk mengerutkan kening. Dia memiliki perasaan aneh bahwa kecepatannya tampaknya telah meningkat. Namun, dia menghubungkan ini dengan efek perlambatan lentera Qiyuhonglei, dan tidak terlalu memperhatikannya. Sekarang dia menjadi serius, Zuan sekarang berada di bawah tekanan yang meningkat. Meskipun kecepatan dan kekuatannya telah sangat ditingkatkan, perbedaan kekuatan mereka masih terlalu besar. Bukan saja dia tidak bisa menyakitinya, dia juga hampir tidak bisa menangkis serangannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menghukum Qiyuhonglei. Gadis bodoh, mengapa kamu menatap dengan bodoh? Gunakan lentramu. Oh, benar. Wajah Qiyuhonglei memerah. Dia sepertinya baru saja bangun dari linglungnya. Dia dengan cepat menyorotkan lentranya ke arah mereka. Zuan tidak percaya. Jangan mengarahkan omong kosong itu padaku. Ketika cahaya kuning pucat menutupinya, dia akhirnya mengalami apa yang dialami orang lain. Tubuhnya langsung terasa jauh lebih berat. Wajah Qiyuhonglei menjadi hangat. Aku tidak melakukannya dengan sengaja. Dia dengan cepat mengarahkan sinar cahaya ke Moskuito Taois. Permintaan Zuan sebenarnya agak sulit, karena pancaran lentranya mempengaruhi area yang luas, dan tidak mudah untuk mengecualikan Zuan dari efeknya. Namun, dia memiliki pikiran yang tajam, dan dengan cepat menemukan solusi, menggunakan tangan dan pakaiannya untuk menghalangi sebagian cahaya. Meskipun ini sangat mengurangi jumlah cahaya yang bersinar di medan perang, menjadi lebih mudah untuk mengontrol kemana sinar itu pergi. Taois nyamuk jelas tidak senang dengan perkembangan baru ini. Meskipun dia cepat, setiap kali seberkas cahaya kuning mendarat di tubuhnya, kecepatan gerakannya terpengaruh secara signifikan. Karena itu, Zuan hampir berhasil melukainya beberapa kali. Kemarahan menggelegak di dalam hatinya. Kedua anak ini memiliki kultivasi yang jauh lebih lemah daripada dirinya sendiri, namun sepertinya setiap orang memiliki kemampuan khusus akhir-akhir ini, terus-menerus membuatnya tersandung dan mencegahnya untuk mengukus mereka seperti yang dia rencanakan. Beberapa kali, dia berpikir untuk berbalik untuk berurusan dengan Qiyu Honglei, tetapi Zuan dengan tegas mencegahnya melakukannya. Dia bertarung dengan liar, rela menderita luka untuk menciptakan peluang bagi dirinya sendiri, yang membuatnya cukup sakit kepala. Mengingat kultivasinya, dia awalnya percaya bahwa itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika dia menerima beberapa pukulan. Namun, rasa bahaya yang misterius telah merayapi dirinya, memperingatkannya bahwa dia sama sekali tidak dapat dilukai oleh lawannya dengan cara apapun. Meskipun kultivasinya tinggi, dia agak terkenal, dan telah membuat banyak musuh selama bertahun-tahun. Dikejar oleh mereka selama bertahun-tahun telah membuatnya sangat sensitif terhadap bahaya. Meskipun dia tidak mengerti dari mana perasaan bahaya ini berasal, dia tidak pernah meragukan intuisinya. Dia telah mengandalkan indera ke-6 ini selama bertahun-tahun untuk mengeluarkannya dari beberapa tempat yang sangat sempit. Dia mampu bangkit kembali meski menderita luka serius seperti itu. Gaya bertarung ini, mengabaikan luka yang mungkin kamu derita hanya untuk mencoba melukai lawanmu sendiri, biasanya juga bukan pilihan yang masuk akal. Konstitusinya pasti sangat istimewa. Dia membalikkan ini dalam pikirannya, dan hanya bisa membuat satu kesimpulan ini. Peningkatan kecepatan dan kekuatannya yang tiba-tiba harus disebabkan oleh sutra Phoenix Nirvana juga. Itu benar-benar layak menjadi teknik legendaris. Sekarang dia memikirkannya, dia bahkan lebih menginginkannya. Dia harus berurusan dengan Zuan terlebih dahulu. Dibandingkan dengan sutra Phoenix Nirvana, lentera permaisuri tampaknya tidak terlalu penting. Sekarang dia berusaha sekuat tenaga, Zuan kesulitan menahannya, bahkan dengan bantuan cahaya lentera mistis. Tubuhnya dipukul beberapa kali secara berurutan dengan kocokan ekor kuda. Kocokan ekor kudanya terlihat lembut dan lembut, tetapi setiap halainya terasa seperti kawat baja yang tajam ketika mereka mengenai tubuhnya. Mereka mengoyak dagingnya, membuka luka yang dalam. Jika bukan karena konstitusi khususnya, dia pasti sudah dipotong dadu kecil-kecil. Kamu kecil? Aku akan memberimu pujian karena bertahan selama ini hanya dengan lima peringkat kultivasi. Namun, game ini berakhir di sini. Taoise nyamuk berjongkok, dan kemudian dia merobek sepotong tanah yang sangat besar. Potongan besar bumi dengan sempurna menghalangi cahaya dari lentera Kiyuhonglei. Kiyuhonglei tercengang. Monster nyamuk ini bukan pembudidaya elemen bumi, mengapa dia bisa mengendalikan bumi. Dia memikirkannya sedikit lagi, dan akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Taoise nyamuk selalu bergerak di sekitar area yang sama. Dia berpikir bahwa dia sibuk menyerang Zuan, tapi dia pasti menggunakan gerakannya untuk melemahkan tanah di bawahnya juga. Itu adalah tingkat keterampilan yang menakutkan untuk dimiliki. Bagaimanapun, dia harus mengukir garis besar dari bongkahan tanah ini sambil memastikan bahwa permukaannya tetap utuh. Hanya dengan begitu dia bisa mengangkatnya sebagai satu masa dan menghalangi cahaya lenteranya. Kiyuhonglei tidak punya waktu untuk mengagumi strateginya. Satu-satunya hal yang memenuhi pikirannya adalah kekhawatiran akan keselamatan Zuan. Ah Zuh! Sekarang dia tidak tertahan oleh pancaran lentera, kecepatan Taoise nyamuk tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dia mengulurkan tangan ke bahu Zuan. Terkejut, Zuan dengan panik berteriak, Apa yang kamu lihat? Aku melihatmu, sialan. Nyamuk Taoise menjawab, menyebabkan dia kehilangan fokus untuk sepersekian detik. Zuan segera menggunakan grengale untuk berkedip dalam jarak yang jauh. Taoise nyamuk tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Anda telah berhasil mengendalikan Moskuito Taoise sebanyak 251 poin kemarahan. Terlepas dari kemarahannya, dia merasakan kekaguman yang dendam. Meskipun memiliki tingkat kultivasi yang agak biasa, Indra dan teknik bertarungnya adalah yang terbaik, jauh lebih unggul bahkan dari beberapa ahli terkenal. Dia merasakan kebutuhan yang lebih kuat untuk membunuhnya. Anak ini sudah seperti ini hanya di peringkat kelima, apa yang akan terjadi begitu dia benar-benar dewasa. Pikirannya berpacu dengan cepat di benaknya, tetapi itu tidak memperlambat serangannya. Dengan jentikan tangannya, helayan pengocok ekor kudanya memanjang lagi. Dia sudah menyaksikan teknik gerakan instannya, jadi tidak mungkin dia akan benar-benar lengah lagi. Zuan berteleportasi lagi, tetapi, yang membuatnya ngeri, dia sudah dikelilingi oleh untayan pengocok. Seolah-olah lawannya sudah mengantisipasi bahwa dia akan menghindar ke arah ini. Kocokan ekor kuda melilitnya dalam sekejap mata, ujung-ujung helainya tampak seperti sedotan saat mereka menusuk ke arah wajahnya. Nyamuk Tauis jelas sudah cukup dengan triknya yang tidak pernah berakhir. Dia memutuskan untuk menyedot sebagian darahnya dan melumpuhkan gerakannya terlebih dahulu. Dia memiliki keyakinan pada kemampuannya untuk menahan diri. Dia bisa melumpuhkannya tanpa mengambil nyawanya. Saat dia melihat untayan itu mendekati wajahnya, Zuan mengingat penampilan mumis solitariais dan tidak bisa tidak panik. Dia telah menikmati kiyuhonglei mengisapnya sebelumnya, tetapi tidak mungkin dia akan membiarkan wanita ini mencobanya. Tepat saat dia akan mengeluarkan kartu truf terakhirnya, semburan api hitam terbang di udara membuat untayan yang masuk terbakar. Api hitam itu berperilaku sangat aneh. Mereka langsung berlari ke atas di sepanjang untayan pengocok, menuju Taoise nyamuk dengan kecepatan luar biasa. Ah, Taoise nyamuk mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Dia dengan cepat menarik kembali kocokan ekor kudanya dan dengan panik mencoba memadamkan api. Mengingat kultivasinya, tidak mungkin dia bisa terluka oleh api ini, tetapi itu adalah cerita yang berbeda ketika menyangkut kocokan ekor kudanya. Sebagian besar sudah dibakar oleh Zuan sebelumnya ketika mereka berada di penginapan, dan setengah lainnya baru saja dibakar oleh api aneh ini. Pengocok ekor kudanya sekarang menjadi hal yang menyedihkan dan mandul, dengan hanya sekitar seperempat dari benang asli yang tergantung longgar dari pegangannya. Dia berputar-putar dengan marah. Tunjukkan dirimu. Dia membeku segera, menelan tanpa sadar. Begitu besar, matanya menunduk ke arah dadanya sendiri, dan dia diliputi oleh perasaan rendah diri yang kuat. Pria besar, Zuan sangat senang melihat sosoknya yang mempesona. Tanpa diduga, Pei Myanmar sendiri tidak mengungkapkan kegembiraan sama sekali. Dia menyaksikan Kiyuhonglei berlari ke arah Zuan dengan wajah penuh kekhawatiran, lalu mencibir dan berkata, sepanjang perjalanan ke sini, kami terus-menerus mengkhawatirkanmu, tetapi sepertinya kamu benar-benar menikmati dirimu sendiri dengan wanita lain. Bab 498, Kekacauan Mutlak Zuan menggaruk kepalanya dan tertawa malu. Dia bergumam pelan, itu benar-benar sangat berbahaya di sini, kau tahu. Kiyuhonglei, yang telah terbang ke arahnya, berhenti ketika dia menyadari apa yang sedang terjadi. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Zuan baik-baik saja, tetapi masih merasa sangat malu ketika dia mengingat kata-kata Pei Myanmar. Meskipun begitu, dia pulih dengan cepat juga. Dia tertawa dan berkata, Ah Zuan, apakah wanita ini istrimu, nona pertama cu? Zuan tidak tahu harus berkata apa. Pei Myanmar mendidih dengan amarah. Jelas, wanita ini sengaja mengejeknya karena cemburu meskipun dia bukan istri Zuan. Aku teman baik Cuyang. Apa salahnya meminjamkan bantuan suaminya? Pei Myanmar menyesali kata-katanya begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Keduanya jelas sudah bercerai, jadi mengapa dia harus menyebutkan Cuyang? Apa yang salah dengan saya dan hati nurani saya yang bersalah? Oh gelombang, Kiyuhonglei dengan sengaja mengeluarkan kata ini. Kau membantu teman dekatmu menjaga suaminya. Atau mungkin teman dekat itu akhirnya jatuh cinta pada suaminya. Zuan sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Pei Myanmar tampak seperti akan meledak. Taoise nyamuk kehilangan kesabarannya. Aku tidak ingin mendengarkan kalian jalan tentang hubungan cinta kalian. Dia bergegas langsung ke Kiyuhonglei. Lenteranya benar-benar membuatnya gugup sebelumnya, jadi dia harus menyingkirkan gadis ini terlebih dahulu. Dari tindakannya sebelumnya, sepertinya Zuan tidak mau melarikan diri sendiri dan meninggalkan kecantikan ini. Kiyuhonglei menguatkan dirinya, tidak memberi dirinya ruang untuk kecerobohan. Namun, dia segera menemukan dirinya di tempat yang sempit. Jika bukan karena Taoise nyamuk sedikit khawatir tentang lentera permaisurinya, dia pasti sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Melihat ini, Zuan menjadi khawatir. Dia segera menghunus pedangnya dan bergegas. Bikmanman, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan dendam pribadi. Kita harus membunuh nyamuk terkutuk ini terlebih dahulu. Nyamuk terkutuk. Taoise nyamuk membalik. Aku akan memastikan kamu menyesal dilahirkan dengan mulutmu itu. Anda telah berhasil melakukan trolling Moskuito Taoise untuk 888 poin rage. P.M. Yanman terkejut ketika dia mendengar kata, nyamuk. Dia telah melihat penampilan menyedihkan sangkian dengan matanya sendiri sebelumnya. Saat itu, Zuxi Cixin telah menyimpulkan itu sebagai hasil karya seseorang dari ras darah. Dia bahkan telah menyebutkan beberapa kemungkinan agresor, dan salah satunya tidak lain adalah Taoise nyamuk. Sekarang dia tepat di depannya, siapa lagi pelakunya selain dia. Dia dengan cepat meneriakkan peringatan. Hati-hati, dia bisa menyedot esensi darahmu dan mengubahmu menjadi mayat kering. Zuan terkejut. Bikmanman benar-benar berpengetahuan, aku heran dia bahkan tahu tentang ini. Tawa Moskuito Taoise itu menyeramkan. Jangan khawatir, aku pasti akan menyedot kalian semua sampai kering nanti. Dia menatap dada Pei Mianman yang mengesankan dan menelan ludah. Aku akan menyedotmu sedikit. Mari kita lihat apakah anda akan tetap sebesar itu. Zuan dan Kui Honglei tampaknya bernasib lebih buruk dan lebih buruk dari yang kedua, jadi Pei Mianman tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Api hitam melonjak di sekelilingnya saat dia menyerbu untuk menawarkan bantuan. Merasakan keanehan api hitam ini, Taoise nyamuk dengan cepat menjauhkan kocokan ekor kudanya. Setiap helai pengocok ekor kuda ini telah dimurnikan dari bagian mulut yang dia keluarkan, sehingga tidak mudah diperoleh. Sebagian besar dari mereka telah terbakar pada malam ini saja, jadi dia tidak berani menggunakannya lagi, jangan sampai api hitam ini membakar sisanya. Bahkan membunuh mereka bertiga tidak akan menjadi kompensasi yang cukup untuk kerugiannya saat itu. Selain itu, bahkan tanpa bantuan senjata, kultivasinya masih jauh di atas mereka bertiga. Pei Mian Man hanya disapu oleh angin yang dihasilkan oleh serangan telapak tangan Taoise nyamuk, namun lengannya sudah terasa mati rasa. Dia tercengang. Mengapa Taoise nyamuk ini begitu kuat? Zuan memperhatikan reaksinya. Khawatir bahwa dia mungkin meremehkan lawannya, dia dengan cepat mengingatkannya, hati-hati, orang ini setidaknya berada di peringkat master. Dia juga sangat licik. Sebelum Pei Mian Man bisa menjawab, Taoise nyamuk terkekeh dan berkata, Anak yang lucu, kamu benar-benar memahami kakak besar ini dengan baik. Datang dan biarkan kakak besar ini memberimu ciuman tua yang besar. Petik 2 Meskipun dia tersenyum, dia merasa sangat jengkel di dalam. Mengingat kultivasinya, berurusan dengan tiga pembudidaya peringkat ke-6 seharusnya menjadi masalah sepele, belum lagi bahkan tidak semua bocah ini berada di peringkat ke-6. Namun, mereka bertiga benar-benar agak aneh. Zuan memiliki teknik gerakan iblisnya, dan dia tampak semakin kuat semakin lama dia bertarung. Sementara itu, Qiyu Honglei memiliki empres lantaran untuk memperlambat gerakannya, dan wanita ini sekarang menggunakan api hitam yang berbeda dari kebanyakan elemen api lainnya. Satu tergelincir dan dia mungkin terbakar, dan bahkan mungkin menderita rasa sakit yang melukai jiwa. Dengan ketiganya bekerja sama, dia mendapati dirinya dalam kesulitan. Mereka bertiga menggigil ketika mendengar tawanya. Dia jelas telah mengejar Zuan sebelumnya dengan niat untuk membunuh, namun sekarang, dia tiba-tiba tampak menggoda dan genit. Itu adalah kontras yang mengejutkan. Namun, mereka bertiga merasakan bahwa serangannya semakin ganas, dan mereka tidak berani membiarkan diri mereka terganggu. Meski begitu, tidak lama kemudian Qiyu Honglei mengerang kesakitan saat salah satu serangan Moskuito Taois mengenai bahunya. Kuku Moskuito Taois berkilauan di bawah sinar bulan saat mereka mencakar wajahnya. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan serangan ini. Sebuah lengan, dilingkari dalam nyala api hitam yang berputar-putar, terulur untuk memblokirnya, memberi Qiyu Honglei satu detik ekstra. Zuan menggunakan celah ini untuk menyeret Qiyu Honglei ke belakangnya, menghindari serangan lanjutan dari Moskuito Taois. Terima kasih, Qiyu Honglei berkata saat dia pulih dari keterkejutannya. Dia tidak mengatakan ini kepada Zuan, tetapi mengarahkan rasa terima kasihnya kepada Pemian Man sebagai gantinya. Pemian Man mendengus, tetapi tidak bisa meluangkan waktu atau perhatian yang diperlukan untuk menjawabnya. Taois nyamuk meluncurkan rentetan serangan padanya, dan dia tidak bisa terganggu sama sekali. Taois nyamuk merasa amarahnya mulai mendidih. Ini hanya tiga anak, namun dia tidak bisa menangani satu pun dari mereka. Dia meraum marah, dan sejumlah besar nyamuk darah hitam berkerumun keluar. Mereka bertiga sangat terkejut. Selain Pemian Man, yang menikmati perlindungan api hitamnya yang tidak berani didekati nyamuk, dua lainnya langsung kewalahan oleh nyamuk hitam ini. Qiyu Honglei bernasib sedikit lebih baik karena dia memiliki empress lanteran, dan bisa memperlambat pergerakan nyamuk, memungkinkannya untuk menghindar. Namun, tidak mungkin dia bisa membantu orang lain. Zuan mengalami yang terburuk dari semuanya. Dia mengayunkan pedangnya terus-menerus, menyerang dengan tangannya dari waktu ke waktu, tetapi nyamuk itu sangat gesit dan sulit ditangkap, terus-menerus menemukan celah untuk menggigitnya. Rasa gatal yang mengerikan terpancar dari gigitan ini dalam gelombang tak berujung, yang menjelaskan kepadanya bahwa nyamuk ini beracun. Namun, dia tidak memiliki skill area of effect untuk dibawa, jadi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk itu. Melihat situasinya, Pei Mian Man mengirimkan sepotong api hitam untuk membantunya. Nyamuk darah hitam itu dengan cepat menghindari lidah api yang mendekat, yang membuat segalanya lebih mudah diatur untuk Zuan. Namun, ini menyebabkan Pei Mian Man terganggu sejenak, yang memberi kesempatan kepada Moskuitau Daois. Dia tidak ragu-ragu, membanting telapak tangan ke dadanya. Pei Mian Man menjerit kesakitan, dan semburan darah keluar dari mulutnya saat dia terlempar ke samping. Sangat lembut, perasaan yang tersisa membuat Moskuitau Taois mengerutkan kening. Dada wanita ini sangat besar, yang membantu meredam pukulannya secara signifikan. Serangan sebelumnya itu mungkin tidak cukup untuk membunuhnya. Dia segera pindah untuk menyelesaikan pekerjaan. Zuan tidak peduli lagi dengan gigitan nyamuk, dan melompat untuk membantu Pei Mian Man, tetapi Taois nyamuk memukul pedangnya dengan jarinya, mengerahkan kekuatan luar biasa yang hampir membuatnya menjatuhkan pedangnya. Darah menyembur keluar dari anyaman di antara jari-jarinya. Tidak lagi terhalang oleh lentera permaisuri, Taois nyamuk akhirnya bisa menampilkan kultifasinya yang menakutkan. Zuan benar-benar tidak berdaya. Dia hanya bisa melemparkan dirinya ke depan Pei Mian Man dan menggunakan tubuhnya sendiri sebagai perisai. Taois nyamuk melihat niatnya, dan menjadi marah. Apakah kamu pikir aku tidak akan membunuhmu? Dia tidak menahan apapun, menyodorkan tangannya lurus ke punggungnya. Serangan ini akan cukup untuk benar-benar menembus tubuhnya, memungkinkannya untuk merobek hati Pei Mian Man. Pei Mian Man pasti akan mati, sementara Zuan mungkin masih bertahan. Dia tidak mengincar salah satu titik vitalnya, dan kemampuan pemulihannya yang mengerikan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Zuan tersenyum pahit saat merasakan niat membunuh yang mengerikan. Sepertinya kita berdua akan hidup bersama, seperti sejoli sejati. Pei Mian Man menatap lurus ke matanya, ekspresinya sangat hangat. Pria ini telah melompat di depan pukulan mematikan tanpa berpikir dua kali, benar-benar rela menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Menghadapi tindakan seperti itu, dia merasa bahwa kematian bukanlah takdir yang menakutkan. Suhu tiba-tiba anjlok, dan beberapa kepingan salju bahkan berkibar di udara. Banyak nyamuk darah hitam yang terbang di sekitar mereka jatuh dari langit seperti patung es mini. Zuan tercengang. Salju di musim panas. Mungkin bahkan surga tidak mau melihat kita sejoli binasa bersama. Petik 2. Wajah Pei Mian Man menjadi merah seluruhnya. Lofibert pantatku. Apakah kamu bahkan tidak mengenali pedang kepingan salju milik istrimu sendiri? Petik 2. Seberkas cahaya beku mengiris langit malam dari samping, melesat ke arah vital nyamuk Taois seperti seberkas kilat. Bab 499, saya selalu menjalani kehidupan yang murni dan tidak bersalah. Taois nyamuk juga terkejut. Kultivasi orang ini lebih tinggi dari tiga lainnya, dan kemungkinan besar berada di peringkat ketujuh. Siapapun itu, mereka telah memilih momen mereka dengan baik. Jika Moskuito Daois melanjutkan serangannya, meskipun wanita berbesar itu pasti sudah mati, dia sendiri juga akan terluka parah. Bertahun-tahun yang dihabiskannya dalam pelarian telah membuatnya memprioritaskan keselamatannya sendiri di atas segalanya, dan dia tidak akan pernah mengekspos dirinya pada risiko menderita luka parah untuk membunuh seseorang. Dia menarik tangannya sekaligus, dan memblokir pedang yang masuk. Keduanya bertukar beberapa pukulan dalam sekejap. Namun, lawannya sangat licik, dan tidak mencoba untuk mengalahkannya secara langsung, yang sangat mengurangi keuntungan dari peringkat kultivasi superiornya. Taois nyamuk akhirnya melihat sekilas lawannya. Dia adalah wanita yang sangat cantik yang seluruh tubuhnya memancarkan gigitan dingin pagi musim dingin yang segar, memberinya aura Dewi Abadi yang turun dari surga. Taois nyamuk merasa kepercayaan dirinya hancur dalam sekejap. Dia biasanya memamerkan dirinya sebagai wanita cantik, namun setiap gadis lajang yang dia temui hari ini lebih menakjubkan daripada dirinya sendiri. Entah dada mereka jauh lebih besar, atau aura mereka lebih tinggi dari miliknya. Dia telah dikalahkan dalam setiap aspek. Dia memelototi Zuan dengan marah. Ada apa dengan bocah ini? Dia tidak terlihat istimewa, jadi mengapa dia memiliki begitu banyak wanita cantik di sekitarnya? Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang dia yang tidak saya lihat? Di seberangnya, Zuan langsung bersorak saat melihat wanita bergaun panjang berwarna biru es itu. Wanita ini sangat arogan dan cantik seperti yang diingatnya. Madu! Bagaimanapun, mereka sudah berpisah selama beberapa bulan. Ketika mereka baru saja berpisah, dia masih bisa melihatnya dari waktu ke waktu menggunakan cermin komunikasi, tetapi kemudian, dia bahkan tidak bisa melakukannya lagi. Ekspresi dingin dan acu-ta'acu cucu yang menghangat saat dia mendengar suaranya. Dia berbalik untuk melihat suaminya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada di atas teman dekatnya, menekannya sampai bahkan Pei Mian Man tampak tertekan dengan tidak nyaman. Alisnya yang indah segera menyatu kembali. Pei Mian Man juga tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia diliputi rasa bersalah. Dia mendorong Zuan darinya dan berkata, Cuyang, kamu akhirnya di sini. Cuyang tersenyum ambigu. Saya mungkin melewatkan adegan yang begitu menarik jika saya tiba beberapa saat kemudian. Wajah Pei Mian Man memerah. Dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan salah paham. Bukan itu yang kamu pikirkan, dia melakukan itu untuk menyelamatkanku. Cuyang terkikik. Man Man, ini sama sekali tidak sepertimu. Saya tidak memikirkan apapun sebelumnya, tetapi sekarang, saya benar-benar bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di antara kalian berdua. Petik 2. Pei Mian Man dengan cepat menyadari apa yang salah. Jika dia menjadi dirinya yang biasa, dia pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk menggoda orang lain. Kapan dia harus membela diri dalam kepanikan seperti itu? Namun, dia bereaksi dengan cepat juga. Dia tersenyum manis dan berkata, sekarang setelah kamu menyebutkannya, kalian berdua bukan suami dan istri lagi, jadi seharusnya tidak masalah bahkan jika aku bergerak, kan? Cuyang mendengus. Lanjutkan. Lagi pula dia tidak terlalu hebat. Aku tidak peduli. Patah hati tertulis di seluruh wajah Suan. Cuyang, bagaimana kamu bisa mengatakan sesuatu yang begitu menyakitkan? Tidak seorang pun, bahkan dia, mengharapkan Pei Mian Man untuk melingkarkan lengannya di lengannya dan melemparkan senyum genit kepada Cuyang. Kau sendiri yang mengatakannya gelombang. Cuyang ketakutan. Apakah wanita ini serius? Kemudian lagi, dia ingat betapa beraninya Pei Mian Man biasanya, dan segera merasakan sedikit penyesalan. Tapi dia sudah mengatakan apa yang dia katakan, dan tidak ada cara untuk menarik kembali semuanya. Dia hanya bisa menatap Suan dengan tidak senang. Ada apa dengan senyum gembira di wajahmu? Anda telah berhasil mengendalikan Cuyang untuk 233 poin kemarahan. Cuyang benar-benar terpesona oleh perasaan lembut dan hangat di sekitar lengannya. Ketika dia melihat titik-titik kemarahan ini, dia hampir melompat ke udara dengan ketakutan. Cuyu Honglei memiliki ekspresi aneh di wajahnya, setelah dengan tajam menangkap suasana canggung. Sudut bibirnya melengkung sedikit ke atas. Pei Mian Man ini mengadopsi sikap sombong seperti itu sebelumnya ketika dia menanyaiku. Melihatnya meringkuk seperti ini di depan orang lain terlalu lucu. Tetapi kata-kata Pei Mian Man juga mengingatkannya bahwa Suan sudah lajang. Mulai sekarang, itu adalah setiap wanita untuk diri mereka sendiri. Senyum termenung menyebar di bibirnya. Bagaimanapun, dia dulunya adalah ratu pelacur imortal Abode. Merayu pria adalah keahliannya. Taoise nyamuk akhirnya tersadar dari linglung, dan meraung kesal, mereka terus datang, satu demi satu. Berapa banyak gadis yang kamu miliki, bocah? Berhentilah membuang waktuku dan panggil mereka semua. Anda telah berhasil trolling Moskuito Daois untuk 582 poin rage. Suan melambaikan tangannya dengan panik ketika dia melihat ketiga gadis itu juga menatapnya. Berhentilah mencoba menciptakan ketidakharmonisan di antara kita. Saya selalu menjalani kehidupan yang murni dan polos. Bagaimana aku bisa memiliki wanita lain? Pei Mian Man memutar matanya. Seperti neraka aku akan percaya Anda. Zeng dan bersedia menyerahkan segalanya untukmu sebelumnya. Apakah Anda pikir saya buta? Haruskah aku mengadukanmu ke Cuyan nanti? Cu Cuyan dan Qiyu Honglei juga mencemoh. Mereka juga jelas tidak percaya padanya. Terlepas dari perasaan mereka, kalimat pertamanya mengingatkan gadis-gadis itu bahwa sekarang bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Suan. Mereka akan menghadapinya setelah mereka berhasil melewati krisis ini. Taoise nyamuk menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Qiyu Honglei. Bagaimanapun juga, Empress Lanterannya merupakan ancaman terbesar. Cu Cuyan dengan cepat mengacungkan pedangnya dan menukik untuk membantunya. Dia mengerti situasi saat ini. Meskipun Suan telah ditangkap oleh Sekte Iblis, Qiyu Honglei kemungkinan besar telah membantunya selama ini. Selain itu, dia tahu lebih banyak tentang hubungannya dengan Suan daripada Pei Mian Man. Bagaimanapun, saat itu, Qiyu Honglei telah mengambil inisiatif untuk meminta menjadi selir Suan. Meskipun dia tidak merasa baik tentang hal itu, dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menonton dengan santai dari samping. Terima kasih. Qiyu Honglei menatap Cu Cuyan dengan penuh terima kasih. Kita semua berada di pihak yang sama, tidak perlu bersikap sopan. Cu Cuyan tersenyum, lalu mengalihkan fokus penuhnya ke pertempuran. Qiyu Honglei tercengang. Apa yang dia maksud dengan, di sisi yang sama? Namun, dalam beberapa saat, Cu Cuyan sendiri dalam bahaya besar, dan Qiyu Honglei tidak punya waktu untuk merenungkan artinya lebih jauh. Dia dengan cepat menggunakan lenteranya untuk membantunya. Suan dan Pei Mian Man juga bergabung dalam pertempuran. Mereka tahu bahwa, mengingat budidaya Taoist nyamuk, mereka masih tidak cocok untuknya meskipun mereka sekarang memiliki Cu Cuyan di pihak mereka. Tidak butuh waktu lama untuk cahaya dari lentera Qiyu Honglei menjadi redup. Dia berkata dengan khawatir, saya sudah menggunakannya terlalu banyak hari ini. Lentera akan segera kehabisan energi. Hampir seketika, lentera padam sepenuhnya. Taoist nyamuk tertawa. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dalam waktu singkat, dia menutupi mereka berempat dengan luka baru. Pei Mian Man sudah terluka parah, dan dia tidak tahan lagi. Tubuhnya terbang di udara dan jatuh ke tanah ke samping. Zuan adalah perisai daging utama, menerima pukulan demi pukulan, dan bahkan penyembuhan luar biasa sutra asal primordial tidak dapat mengimbanginya. Jika bukan karena Taoist nyamuk masih menginginkan sutra Phoenix Nirvana, dia akan mati seratus kali lipat. Dia juga dikirim terbang, jatuh ke tanah dan terengah-engah. Dia berjuang untuk menemukan kakinya lagi. Melihatnya bersimbah darah, Cu Cuyan menjadi tertekan dan berteriak. Man Man, cepat dan bawa Zuan pergi dari sini. Dia tidak menyuruhnya untuk membawanya ke Zuxi Cixin, karena mengirim Zuan ke ibu kota sama dengan mengirimnya ke kematiannya. Itulah mengapa akan lebih baik jika mereka berdua mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Adapun konsekuensinya, dia tidak peduli tentang mereka pada saat itu. Pei Mian Man mengerutkan kening, tetapi tidak menjawab. Dia tidak dalam kondisi yang baik sama sekali, dan merasa sulit bahkan untuk mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. Zuan tidak akan pergi. Tidak, saya tidak akan meninggalkan wanita saya dan melarikan diri sendiri. Bahkan ketika mereka bertarung bersama, mereka bukan tandingan tawis nyamuk. Jika saja Cu Cuyan dan Kiyuhonglei tetap tinggal, mereka akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Jantung Kiyuhonglei berdetak kencang. Dia bertanya-tanya apakah dia sengaja mengatakan, wanitaku, dan bukan, istriku. Cu Cuyan panik. Jika kamu tinggal, kita semua akan mati bersama. Selain itu, yang lain akan segera datang. Anda tidak perlu khawatir tentang kami. Petik 2 Tawis nyamuk memotongnya. Tidak seorang pun dari kalian akan melarikan diri. Dengan itu, dia mengintensifkan serangannya, dan bahkan es di sekitar Cu Cuyan mulai mencair. Zuan tercengang. Ada orang lain yang datang. Wee hao. Ada suara langkah kaki yang mendekat, dan beberapa anggota delapan soliter sekte iblis muncul. Nyonya suci. Kiyuhonglei sangat gembira. Cepat. Bantu kami mengalahkan Tawis nyamuk. Mereka sejenak dibingungkan oleh kehadiran Cu Cuyan dan Pei Mian Man, tetapi mereka dengan cepat mengesampingkan pikiran mereka begitu mereka melihat bahaya yang menimpa Kiyuhonglei. Mereka dengan cepat bergabung dalam keributan. Tekanan pada Cu Cuyan menurun secara substansial. Dia berbalik dan berkata kepada Pei Mian Man, Man Man, bawa dia pergi. Jangan bilang kamu tidak tahu konsekuensi tinggal di sini. Pei Mian Man menggigit bibirnya. Baik. Dia menarik Zuan dan berkata, Ah Zuh, percayalah pada kami. Zuan hendak menolak, tetapi kata-katanya membuatnya membeku sesaat. Dia membiarkan dirinya ditarik lebih dalam ke dalam hutan. Melihat ini, delapan soliter dari sekte iblis hendak mengejar, tetapi Kiyuhonglei segera menghentikan mereka. Kita akan berurusan dengan Tawis nyamuk dulu. Bab 500, Berita Buruk Delapan soliter semua mengerutkan kening ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Solitari Win berkata, Nyonya Sein, tujuan kami sekarang adalah untuk menangkap Zuan, bukan untuk berurusan dengan Tawis nyamuk. Budidaya Tawis nyamuk terlalu tinggi. Beberapa dari mereka sudah terluka parah, dan mereka tidak senang menghadapinya lagi. Mereka tidak mau melibatkan Tawis nyamuk dalam pertarungan lain kecuali benar-benar diperlukan. Kiyuhonglei menggelengkan kepalanya, Jika kamu pergi sekarang untuk mengejar Zuan, Tawis nyamuk akan menjadi orang yang diuntungkan pada akhirnya. Soliter Metal tidak yakin, bahkan jika kita mengalahkan Tawis nyamuk, kita akan kehilangan Zuan. Bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Lebih baik kita pergi sekarang. Mereka jelas tidak mau melawan Tawis nyamuk lagi. Sebelumnya, Solitari Metal sangat marah karena teman baiknya Solitari Ais telah dihisap, dan siap untuk membalaskan dendamnya. Sayangnya, pertarungan di luar penginapan terlalu mengerikan, dan membuat mereka semua ketakutan. Kiyuhonglei mendengus tidak senang. Lalu bagaimana dengan Empress Lanteranku? Dia ingin mencuri itu juga. Apa kalian akan membiarkan itu terjadi begitu saja? Delapan soliter saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa lentera Permaisuri adalah sesuatu yang diberikan kepadanya oleh Master Sekte. Tidak mungkin Master Sekte akan memaafkan mereka jika mereka hanya melihatnya saat dicuri. Tapi kita akan disalahkan jika kita membiarkan Zuan pergi juga, kata Soliter Lightning. Meskipun dia terlihat seperti orang yang kasar, dia tidak bodoh. Kiyuhonglei memotongnya. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya ketika kita menghadapi Master Sekte. Melihat dia mengambil sikap ini, tidak banyak lagi yang bisa dikatakan oleh Delapan soliter. Mereka menyerah dan melanjutkan pertempuran mereka dengan taois nyamuk. Meskipun mereka telah kehilangan beberapa teman mereka, dengan peringkat ketujuh Cucuyan di pihak mereka, kekuatan mereka secara keseluruhan masih relatif sama seperti sebelumnya. Cucuyan diam-diam mengirim transmisi suara ke Kiyuhonglei. Terima kasih. Dia jelas sadar bahwa Kiyuhonglei melakukan semua ini untuknya dan Zuan. Kiyuhonglei menjawab, kakak menyelamatkan hidupku lebih awal. Dia segera menyesal memanggilnya, kakak, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Dia sudah menceraikan Zuan, mengapa dia masih harus memanggil kakaknya. Cucuyan tertegun sejenak, dan senyum aneh menyentuh sudut bibirnya. Tidak seperti mereka, taois nyamuk sangat marah. Dia telah membiarkan para idiot dari sekte iblis itu berbicara di antara mereka sendiri dengan harapan mereka akan menyerah untuk melawannya, membiarkannya berurusan dengan Cucuyan sendirian. Siapa yang menyangka bahwa mereka akhirnya akan bekerja sama? Kalian semua bisa masuk neraka. Niat membunuh melonjak dalam daois nyamuk saat dia menyerang langsung ke arah mereka. Di tempat lain, Zuan dan Pei Myanmar saling mendukung saat mereka berlari melewati hutan. Keduanya terluka parah, dan bahkan sulit untuk mempertahankan posisi tegak saat mereka bersandar satu sama lain. Namun, setelah beberapa saat, sifat regeneratif sutra asal primordial Zuan mulai berlaku, dan dia pulih dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada Pei Myanmar. Akhirnya, dialah yang memikul sebagian besar berat badannya. Di bagian hutan yang terpencil, Zuan duduk, masih menggendong Pei Myanmar. Dia memberinya pil pengembalian jiwa lagi. Pei Myanmar juga mengambil kesempatan ini untuk mengatur pernafasannya, dan sedikit warna akhirnya kembali ke wajahnya beberapa saat kemudian. Bagaimana perasaanmu? Zuan bertanya, jelas khawatir. Jauh lebih baik, pilmu memang luar biasa, Pei Myanmar menghela nafas, sangat terkesan. Benar, kamu sudah memberiku obat, tapi bagaimana denganmu? Dia belum pernah melihat Zuan meminum obatnya sendiri, jadi dia segera menjadi khawatir. Saya baik-baik saja, tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sudah jauh lebih baik? Saat dia berbicara Zuan melenturkan lengannya, memamerkan kondisinya saat ini. Pei Myanmar tidak yakin, dia menelusuri jari-jarinya perlahan di kulitnya untuk memeriksa luka-lukanya. Dia bisa merasakan bahwa luka mengerikan yang dia derita sebelumnya sudah mulai sembuh, dan mulutnya terbuka sepenuhnya. Sifat regeneratif tubuh Anda benar-benar menakjubkan. Zuan menelan ludah dengan susah payah. Tolong jangan sentuh aku seperti itu. Dia menggendongnya sekarang, dan gaun tipisnya tidak mampu menahan panas tubuhnya. Tubuhnya yang lembut dan lentur menempel di tubuhnya, dan lubang hidungnya dipenuhi dengan aroma memabukan. Itu sudah cukup untuk mengubah siapapun menjadi binatang buas. Kami sudah sangat dekat. Apa salahnya sedikit menyentuh? Pei Myanmar tidak bisa tidak menggodanya. Apakah kamu benar-benar pulih? Di tengah kalimatnya, jejak kemerahan tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia berlari keluar dari lengannya. Tidak, kamu tidak perlu menjawab. Aku tahu kamu baik-baik saja. Zuan ingin menangis. Bagaimana ini salahku? Pria macam apa yang tidak akan bereaksi seperti itu dengan kecantikan yang begitu menggerahkan di tangan mereka? Pei Myanmar berdiri di sampingnya, wajahnya benar-benar merah. Keheningan canggung menyelimuti mereka. Zuan mencoba meredakan rasa malunya dengan bertanya, mengapa kamu bersikeras agar aku pergi? Hatinya penuh kekhawatiran untuk cucu Yan. Taoise nyamuk terlalu kuat. Satu kesalahan bisa berakhir dengan merenggut nyawanya. Apakah kamu khawatir tentang cu Yan? Pei Myanmar sepertinya telah membaca pikirannya. Jangan khawatir, bantuan sedang dalam perjalanan, dia meyakinkannya. Siapa yang akan muncul untuk membantunya? Zuan segera bertanya. Dia sepertinya ingat cucu Yan menyebutkannya juga. Apakah beberapa sim konyol mengikutinya sampai ke sana? Lihat betapa gugupnya kamu. Bukan itu yang kamu pikirkan. Pei Myanmar memutar matanya. Kami bertemu dengan kontingen pasukan baru yang dikirim oleh ibu kota. Pemimpinnya adalah komandan kepala utusan bordir, Suksi Cixin. Dia memberinya ringkasan kasar tentang apa yang telah terjadi. Ekspresi Zuan menjadi aneh ketika dia mengetahui bahwa Sang Kian telah berubah menjadi mayat yang kering. Dia menghela nafas dan berkata, Meskipun aku benar-benar ingin membunuhnya sendiri karena merusak rencanamu untuk menyelamatkanku dari penginapan, aku merasa tidak nyaman mengetahui bahwa dia menemui akhir yang tragis. Meskipun dia tidak melihat kematian Sang Kian dengan matanya sendiri, dia telah melihat bagaimana solitari Ais mati. Pemandangan itu saja telah membuat tulang punggungnya merinding. Jangan bilang kamu mengkhawatirkan istri orang lain. Pemian Man mendengus. Ambil saran saya dan jangan khawatir tentang Seng Dan. Baik dia dan keluarga Sang telah ditahan oleh pejabat pengadilan dan dibawa kembali ke ibu kota terlebih dahulu. Zuan sedikit kecewa mendengar ini, tapi dia tetap berkata, Itu mungkin yang terbaik. Setidaknya itu lebih baik daripada mengikutiku kemana-mana dan menempatkan dirinya dalam bahaya. Sekarang Kaisar telah mengirim pasukan yang lebih besar untuk mengawal mereka, Orang-orang yang ingin klan Sang Mati tidak akan berani mendapatkan apa yang mereka inginkan. Keamanan Zeng Dan dengan demikian akan terjamin juga. Jadi kalian menyuruhku pergi karena kalian tidak ingin aku bertemu Suksicixin. Bukankah dia akan menyalahkan kalian berdua? Zuan segera menyadari masalah ini. Pemian Man menggelengkan kepalanya. Ya, benar. Keselamatan Anda lebih penting. Tidak mungkin yang mulia bisa menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk menjatuhkan klan Chu dan klan Pemian Man. Sangat tersentuh saat menyadari bahwa mereka telah melakukan semua ini untuknya. Dia memegang tangannya dan berkata, Bik Man Man, terima kasih banyak. Wajah Pemian Man memerah, dan dia dengan cepat menarik tangannya. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau, tapi jangan ambil tanganku begitu saja. Sepertinya kau tidak keberatan saat aku menggendong dan memelukmu tadi, Gumam Zuan. Apa katamu? Pemian Man menjawab dengan main-main. Zuan terkekeh. Tidak ada apa-apa. Entah dari mana datang dengusan mengejek. Oh, lihat kalian sepasang pesina. Istri Anda di luar sana mempertaruhkan hidup dan anggota tubuh demi Anda, sementara Anda memiliki waktu hidup Anda dengan wanita lain. Juga? Nona muda, sahabatmu tidak menyerahkan suaminya hanya agar kamu bisa melakukannya dengannya. Petik 2. Zuan dan Pemian Man segera berbalik, dan melihat sosok yang dikenalnya tidak terlalu jauh. Kau kembali lagi, apakah Anda akan pernah puas? Zuan merasakan sakit kepala yang hebat. Taoise nyamuk ini menghantui mereka seperti roh berdarah. Berapa lama dia mengejarnya? Namun kali ini, pakaiannya compang kemping, dan dia penuh dengan luka. Dia tahu bahwa dia tidak dalam kondisi baik. Apa yang terjadi dengan cuyan? Zuan melihat ke belakang. Sayangnya, dia tidak melihat orang lain. Mati? Tentu saja, Taoise nyamuk mendengus, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Mati. Zuan merasa seolah-olah ada bom yang meledak di benaknya. Sulit baginya hanya untuk menjaga kakinya di bawahnya. Tepat pada saat itu, seberkas cahaya menyilaukan melintas di langit, turun ke arah mereka dengan kecepatan tinggi seperti meteorit yang menyala-nyala.